. Saat semua orang keluar dari rumah lelang, langit sudah gelap gulita. Saat ini, hari sudah larut malam. Meski ada cukup banyak orang di jalanan, jumlahnya juga tidak banyak. Kebanyakan masyarakat memilih mudik dan tidak berlama-lama di jalanan. Orang yang berhasil membeli barang terakhir juga meninggalkan rumah lelang setelah membayar uang dan mengambil peri. Orang yang membeli peri itu tidak lain adalah salah satu dari tiga putra hedonis kota merebut cahaya, Gao Guang. Sang Gao, Fang, Wei dan Li. Gao Guang adalah tuan muda dari keluarga Gao dan juga putra hedonis kedua dari kota merebut cahaya. Namun, dua putra hedonis lainnya adalah perempuan dan tidak dapat dibandingkan dengan Gao Guang dalam aspek tertentu. Oleh karena itu, tidak menjadi masalah untuk mengatakan bahwa Gao Guang adalah putra hedonis nomor satu di kota merebut cahaya. Meski Gao Guang baru berusia 20 tahun, jumlah wanita yang telah disakitinya sudah tak terhitung banyaknya. Terlebih lagi, keluarga Gao kaya dan ada banyak sekali wanita yang bersedia tetap bersamanya. Mereka semua bermimpi menjadi istri Gao Guang, namun mereka semua berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Ketika Gao Guang membawa bawahannya keluar dari rumah lelang, seorang wanita berjubah panjang berjalan di sampingnya. Hanya wajah cantiknya yang terlihat. Itu adalah peri. Setelah membeli peri tersebut, Gao Guang tentu saja tidak sabar untuk mendapatkan jiwa peri itu ke tangannya. Gao Guang meletakkan satu tangannya di bahu peri dan melangkah ke depan sampai mereka memasuki kereta mewah. Di bawah tatapan iri dari kerumunan, mereka pergi. Keluarga Gao berada sangat jauh dari sini. Bagaimanapun, ini adalah jalan bisnis dan tidak mungkin membangun halaman di sini. Keempat gerbong itu bergerak maju di jalanan. Peri dan Gao Guang duduk di gerbong yang sama dan sisanya duduk di belakang. Dengan sangat cepat, gerbong meninggalkan jalan bisnis yang ramai dan melaju semakin jauh ke jalan biasa. Karena hari sudah sangat larut, hanya ada sedikit orang di jalan. Hampir tidak ada bayangan manusia. Di dalam gerbong, Gao Guang secara alami tidak bisa menahan keinginannya dan terus menyentuh peri. Karena jiwa peri, peri tidak bisa bergerak dan tidak bisa melawan. Dia hanya bisa membiarkan Gao Guang menyentuhnya karena ketakutan. Tepat pada saat ini, angin bertiup. Hembusan angin tiba-tiba bertiup di jalan yang gelap dan mengangkat tirai. Orang-orang di gerbong di belakangnya melihat tirai sedikit terangkat. Tubuh mereka menegang dan mereka segera bergegas keluar. Sou-sou. Delapan siluet keluar dari gerbong pada saat bersamaan, dan mengepung gerbong pertama. Mengaum. Karena kemunculan orang tersebut secara tiba-tiba, kereta dengan cepat berhenti dengan suara meringkik yang keras. Perhentian mendadak juga menyebabkan Gao Guang, yang berada di dalam gerbong, kepalanya terbentur dinding, membuatnya pusing. Apa yang sedang terjadi? Gao Guang menggelengkan kepalanya kuat-kuat dan bergegas ke depan gerbong. Dia membuka tirai dan meraum dengan marah, kenapa kamu tiba-tiba berhenti? Tuan Muda, ada yang salah dengan lingkungan sekitar. Orang yang paling dekat dengan Gao Guang berkata dengan sungguh-sungguh, saya khawatir ada musuh. Musuh. Gao Guang kaget saat mendengarnya. Wajahnya menjadi pucat dan dia dengan cepat bertanya, lalu, lalu apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, Tuan Muda. Kami akan melindungi Anda. Jangan takut. Pria itu berkata dengan suara yang dalam, kembali ke mobil dan sembunyi. Jangan keluar. Bagus. Baiklah. Gao Guang berkata cepat. Dia berbalik dan segera masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, dia tidak lupa berkata, kamu harus melakukan yang terbaik untuk melindungiku. Orang-orang ini tentu saja akan melakukan yang terbaik. Delapan dari mereka bukanlah apotekar, melainkan petani yang direkrut oleh klan Gao. Delapan dari mereka semuanya adalah Master Surgawi level 4, dan yang terkuat di antara mereka berada di puncak level 4. Barisan untuk melindungi orang biasa sudah sangat mewah. Meskipun Snatching Light City sangat kuat dan memiliki apotekar level 6, mereka masih menjadi bagian dari asosiasi apotekar. Bagi lima klan besar, apotekar level 5 adalah batasnya. Oleh karena itu, klan Gao tidak dapat mengirim guru Surgawi tingkat 5 untuk melindungi Gao Guang. Delapan guru Surgawi tingkat 4 sudah cukup. Delapan dari mereka melihat sekeliling dengan hati-hati, tidak meninggalkan titik buta. Lingkungan sekitar sangat sepi, dan orang-orang di jalan telah menghilang sama sekali. Tiba-tiba, gelombang energi yang kuat muncul, membuat mereka berdelapan lengah. Energi ini tidak datang dari sekitar, tapi dari langit. Mereka berdelapan gemetar dan langsung menatap ke langit. Mereka melihat es besar jatuh dari langit, langsung menuju kereta di tengah. Tidak baik, delapan dari mereka tegang. Dinginnya dan kekuatan es itu jauh melampaui imajinasi mereka. Mereka tidak berani menghadapinya secara langsung. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba memberi perintah. Perangkap bumi. Begitu perintah diberikan, keduanya langsung berteriak dan mengulurkan tangan. Segera, potongan tanah keras yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah dan langsung menuju ke es yang jatuh dari langit. Gemuruh. Es itu menghantam tanah keras sekitar setengah kaki sebelum perlahan berhenti. Mereka berdelapan menghela nafas lega saat melihat ini. Pada saat ini, beberapa tombak es tiba-tiba ditembakkan dari gang di pinggir jalan. Suara mendesing. Suara mendesing. Tombak es yang padat menuju langsung ke gerbong dan delapan di antaranya. Orang-orang yang tertarik dengan es itu terkejut. Meskipun mereka sedikit lebih lambat, mereka tetap bereaksi dengan segera. Master langit logam segera mengambil langkah ke depan dan perisai baja besar muncul dari tanah, menghalangi kereta. Gemuruh. Suara keras lainnya terdengar. Tombak es itu begitu kuat sehingga menyebabkan perisai bajanya bergetar. Sungguh kekuatan yang kuat. Delapan guru surgawi terkejut, tetapi mereka juga merasa lega. Dari kelihatannya, lawannya seharusnya hanya satu orang, dan dia seharusnya hanya menjadi guru surgawi level 4. Ada delapan orang, dan itu lebih dari cukup untuk menangani satu orang tanpa tekanan apapun. Suara mendesing. Saat perhatian semua orang sepenuhnya tertuju pada tombak es yang mengenai perisai baja, salah satu dari mereka tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Seseorang di sini, orang itu meraung keras dan dengan cepat berbalik pada saat bersamaan. Dia adalah seorang master api surgawi, jadi dia segera mengerahkan seluruh energi di tubuhnya dan mengelilingi dirinya dengan api sebelum melontarkan pukulan ke belakangnya. Namun, meski dia bereaksi, itu sudah terlambat. Puci. Ah. Yang dihantam tinjunya bukanlah daging, melainkan belati sebening kristal. Belati itu langsung menembus pertahanan api yang sangat dia banggakan dan menusuk dalam-dalam ke tinjunya. Tidak hanya itu, rasa dingin yang mengerikan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh orang tersebut. Dalam waktu kurang dari satu nafas, semua energi asal surgawi di tubuhnya membeku, termasuk tubuhnya, dan dia jatuh ke tanah. Namun, dia tidak jatuh ke tanah dengan sia-sia, karena dia memberi waktu kepada yang lain untuk bereaksi. Mereka dengan cepat berbalik untuk melihat. Orang berpakaian hitam. Itu adalah orang berpakaian hitam yang dibalut pakaian hitam. Anehnya, orang berpakaian hitam ini tidak hanya bercadar, bahkan matanya pun tertutup. Apakah orang ini tidak perlu melihat dengan matanya? Memang benar, Luan tidak membutuhkan mata. Setelah memasuki alam Dewa Iblis, dia bisa merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Dia tidak ingin mata merahnya terlihat, jadi dia memilih untuk menutupinya secara langsung. Di tengah angin malam, dia memegang belati es dengan kedua tangannya. Setelah lawannya terjatuh, dia langsung bergegas menuju orang berikutnya. Bertarung, komandan itu berteriak keras. Segera, tujuh orang yang tersisa menjadi waspada, dan empat dari mereka bergegas menuju Luan. Mereka tidak berani menuntut semua, karena takut ini adalah pengalihan perhatian. Tiga dari mereka tetap tinggal untuk melindungi gerbong, tidak berani mengambil langkah menjauh. Melihat keempat orang itu bergegas ke arahnya, Luan tidak takut sama sekali. Bukannya mundur, dia malah bergegas menuju mereka berempat. Melihat ini, lawan pun sangat gembira. Mereka takut orang ini sedang mempermainkannya. Selama lawan berani menghadapi kekuatan dengan kekuatan, dengan kekuatan mereka, mereka pasti akan terbunuh dalam sekejap. Keempatnya adalah dua tingkat empat tingkat menengah, satu tingkat empat tahap akhir, dan satu tingkat empat puncak. Satu api, satu tanah, satu es, dan satu kayu. Barisan seperti itu sudah cukup untuk membunuh guru surgawi tingkat empat manapun dengan cepat. Namun, ketika mereka benar-benar bertengkar dengan orang berpakaian hitam ini, mereka menyadari bahwa pemikiran mereka salah. Terlebih lagi, hal itu sangat salah. Semua atribut kayu yang dikendalikan oleh guru surgawi, baik itu tanaman merambat atau cabang, akan langsung dibekukan oleh hawa dingin yang tak terlihat ketika mereka mendekati pria berpakaian hitam itu. Mereka akan kehilangan seluruh vitalitasnya, dan guru surgawi akan kehilangan seluruh kendalinya. Untungnya, meski mereka tidak bisa menjebak orang berpakaian hitam itu, mereka bisa menahan siong dong miliknya. Atribut api dan bumi adalah atribut serangan yang kuat, dan pada saat yang sama, guru surgawi es membantu dari jauh. Dalam sekejap, seluruh jalan berubah menjadi reruntuhan. Untung saja keluarga Gao tidak berani sombong. Mereka tidak berani merusak rumah di kedua sisi jalan. Kalau tidak, mereka akan menjadi abu. Setelah sepuluh napas penuh, seratus gerakan, orang berpakaian hitam itu masih belum bisa dikalahkan. Belum lagi mengalahkannya, mereka bahkan tidak bisa melukainya. Nyala api sepertinya tidak berpengaruh padanya, dan seolah-olah dia bisa melihat segalanya tanpa titik buta. Dia dengan sempurna menghindari semua serangan, dan bahkan melakukan serangan balik di celah tersebut, memaksa keluarga Gao mundur. Gemuruh. Suara keras lainnya terdengar. Guru surgawi api dan bumi sebenarnya dipaksa mundur oleh belati Luan. Saat Luan hendak melanjutkan serangan lainnya, paku es yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mendatanginya. Di saat yang sama, tanaman merambat di langit tumbang, memaksanya mundur. Gemuruh. Tanahnya hancur total oleh tanaman merambat dan paku es yang menakutkan, dan Luan berhasil dipaksa mundur. Keempat lawannya memandang Luan dengan rasa takut yang masih ada. Namun, Luan sama sekali tidak senang. Sebaliknya, alisnya dirajut menjadi satu. Dia takut jika pertarungan berlanjut terlalu lama, dia akan memprovokasi seseorang yang lebih kuat. Jika itu masalahnya, kecuali dia meminta bantuan si cantik yang, dia akan mati di sini. Namun, kecantikan yang adalah kartu truf terakhirnya untuk melindunginya. Dia tidak ingin bergantung pada kecantikan yang untuk segalanya. Karena itu, Luan perlahan menegakkan tubuhnya, menarik napas ringan, dan melihat ke depan dengan tatapan yang dalam. Dia berkata dengan suara yang dalam, Jika kamu pergi sekarang, kamu tidak akan mati. Begitu dia mengatakan itu, mereka bertujuh terkejut. Kemudian, wajah mereka menjadi jelek. Mereka memiliki total tujuh guru surgawi. Mereka tidak menyangka akan dipandang rendah oleh satu orang. Hal ini membuat mereka marah. Apalagi mereka juga menyadari kalau lawannya sepertinya hanya satu orang. Jadi, ketujuh orang itu semuanya bisa menyerang. Ketujuh orang itu saling berpandangan, lalu segera bergerak dan berkumpul. Melihat ini, alis Luan semakin berkerut, dan matanya menjadi semakin dingin. Kamu yang meminta ini, Luan berkata lembut dengan suara yang hanya bisa didengarnya. Setelah itu, lapisan api diam-diam menyebar dari kedua belati esnya. 613. Luan sangat ingin membunuh mereka. Melihat api menyebar di belati, ketujuh guru surgawi semuanya tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat situasi seperti ini dalam hidup mereka. Es dan api adalah dua hal yang ekstrim, tetapi keduanya muncul pada senjata yang sama. Itu sungguh tidak bisa dimengerti. Bukankah api akan mencairkan es? Bukankah es akan memadamkan api? Namun, saat mereka hendak berpikir, Luan bergerak. Luan tidak memberi mereka waktu untuk berpikir. Sosoknya berubah menjadi bayangan gelap di malam hari dan langsung menuju ke tujuh orang. Ketika mereka bertuju melihat ini, semua guru surgawi yang bertarung jarak dekat segera bergegas ke depan. Pada saat yang sama, Master Kontrol Surgawi melepaskan teknik surgawi mereka. Seketika, sangkar yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar Luan. Saat lawan menggunakan teknik surgawi, Luan tentu saja tidak akan diam. Saat dia bergegas ke depan, tubuhnya tiba-tiba bersinar terang. Kemudian, sinar cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Adegan ini mengejutkan mereka bertujuh. Jelas sekali bahwa mereka belum pernah melihat Immortal Ki sebelumnya. Mereka tidak tahu benda aneh apa ini. Ketika mereka menyadari bahwa cahaya putih dapat berbalik dan mendekati mereka melalui lapisan kendali, mereka memilih untuk berhati-hati dan memilih untuk membela diri. Gemuruh. Segera, tanah berguncang lagi. Meski momentumnya besar, namun kekuatan sebenarnya tidak setinggi yang dibayangkan. Ketujuh dari mereka sedikit takut sekarang. Mereka menyesalinya dan segera mengangkat kepala untuk melihat pria berpakaian hitam itu. Di mana dia? Ketujuh orang itu tercengang. Kemana perginya pria berpakaian hitam itu? Melihat pita putih panjang di langit, pria berpakaian hitam itu tidak terlihat. Jelas sekali pria berpakaian hitam itu pasti bersembunyi di balik salah satu pita putih panjang. Namun, ada begitu banyak pita sehingga mereka tidak dapat menemukan jejak pria berpakaian hitam itu sama sekali. Mereka hanya bisa menggunakan teknik surgawi untuk menyerang pita putih panjang di langit, mencoba menemukan pria berpakaian hitam. Di saat yang sama, pita panjang terus menyerang mereka tanpa henti. Pada saat ini, sebuah sabuk panjang langsung menuju ke arah guru langit kayu di belakang. Master langit kayu baru saja mengelak dan mengetahui bahwa kekuatan serangan dari sabuk panjang ini tidak kuat. Kali ini, dia mengurangi kekuatannya dan hanya membuang sebatang pohon anggur. Namun, bang. Pohon anggur yang panjang menembus pohon anggur yang besar dan berduri. Pada saat yang sama, ia meningkatkan kecepatannya dan bergegas menuju master kayu surgawi dengan kecepatan penuh. Guru surgawi atribut kayu terkejut, dan enam orang lainnya juga berbalik karena terkejut. Guru surgawi berelemen kayu ini adalah satu-satunya guru surgawi yang menyembuhkan. Tidak boleh terjadi apa-apa padanya. Namun, meski mereka bisa melihatnya, mereka tidak bisa mengejarnya. Melihat sabuk itu mengarah ke guru surgawi tipe kayu, guru surgawi bukanlah orang bodoh. Dia segera menghindar ke samping dengan sekuat tenaga, nyaris tidak bisa menghindarinya. View, guru surgawi atribut kayu menghela nafas. Tetapi pada saat ini, sebuah belati tiba-tiba muncul dari ikat pinggangnya tanpa peringatan apapun. Kecepatan belati itu sangat cepat, begitu cepat sehingga guru surgawi dengan atribut kayu yang santai tidak punya waktu untuk bereaksi. Detik berikutnya, belati itu telah menancap di tenggorokan guru surgawi dengan atribut kayu. Ledakan. Nyala api menyebar seperti ledakan dan segera membakar lawan hingga menjadi kehampaan. Benar sekali, Luan telah menyembunyikan dirinya di sabuk panjang ini sehingga dia bisa membunuh master surgawi kayu lawannya dalam satu pukulan. Dengan adanya guru surgawi atribut kayu, pertempuran ini akan berlarut-larut. Melihat teman mereka menghilang, enam orang lainnya merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Namun mereka tidak berani untuk tidak bergerak. Pria berpakaian hitam itu terlalu dekat dengan gerbong. Luan secara alami mengetahui hal ini juga. Dia dengan cepat bergegas menuju gerbong dan akan tiba di depan gerbong dalam sekejap mata. Mereka berenam berada di belakangnya, jadi secara logika, mereka seharusnya tidak bisa mengejarnya. Namun, tepat ketika dia hendak membuka pintu kereta, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di sisi Luan dan tiba di hadapannya. Guru surgawi atribut angin. Luan mengerutkan kening. Hal yang paling menyusahkan adalah guru surgawi atribut angin. Dia tidak menyangka akan ada satupun. Guru surgawi atribut angin datang ke sisinya dan segera menggunakan ledakan angin pada Luan. Luan pernah merasakan kekuatan ledakan angin sebelumnya, jadi dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Namun, begitu dia mengelak, itu berarti operasinya gagal. Yang lain akan segera mengelilinginya, dan konsekuensinya akan sangat berbahaya. Pada saat kritis, Luan membuat keputusan. Guru surgawi atribut angin terlalu dekat dengannya, sehingga memberinya kesempatan. Ia telah mengamati niat lawan terlebih dahulu, sehingga sebelum lawan sempat mengarahkan tangannya ke arahnya, ia menyerang pergelangan tangan lawan dengan udara dingin. Hai! Pergelangan tangan guru surgawi atribut angin terasa sakit dan tiba-tiba berhenti, menyebabkan ledakan angin menyimpang satu kaki. Di saat yang sama, Luan membungkuk dengan seluruh kekuatannya dan menghindari ledakan angin. Gemuruh! Ke arah ledakan angin, ledakan menyebar hingga puluhan kaki di jalan yang panjang. Namun, Luan tidak punya waktu untuk merasa takut. Dia harus melawan guru surgawi atribut angin. Saat dia menyerang pergelangan tangan lawan dengan udara dingin, dia sudah mengangkat belatinya. Jadi saat lawan hendak menggunakan wind explosion lagi, belati Luan sudah mencapai pergelangan tangan lawan. Guru surgawi atribut angin tidak bodoh. Angin di sekitarnya adalah persepsinya. Dia secara alami menyadari serangan Luan, tapi dia terkejut dengan kecepatan Luan. Jadi, dia hanya bisa mengarahkan ledakan angin yang baru saja dia persiapkan ke pergelangan tangan Luan, melumpuhkan tangan Luan sepenuhnya. Luan ingin memotong tangan lawannya, dan lawan ingin melumpuhkan tangan Luan. Ini adalah kesempatan terbaik bagi mereka berdua. Mereka hanya bisa melihat apakah belati itu tiba lebih dulu, atau apakah ledakan angin meledak lebih dulu. Kemenangan dan kekalahan hanya tinggal sehelai rambut saja. Tampaknya tidak ada yang bisa memastikannya, tetapi bagi guru surgawi atribut angin dan Luan, keduanya sudah mengetahui hasilnya. Master surgawi atribut angin menang. Belati Luan tidak mampu mengejar kecepatan pergelangan tangan lawan. Itu hanya sepersekian detik kemudian. Guru surgawi atribut angin tersenyum. Namun, di balik tabir, mata merah Luan sangat cerah, tanpa ragu-ragu. Selanjutnya tiba saatnya menentukan pemenang. Ini adalah pertama kalinya Luan menggunakan hasil kultifasinya dalam pertarungan sebenarnya. Ledakan. Dalam sekejap, waktu tiba-tiba melambat. Mata Luan tampak berfluktuasi karena cahaya. Dalam sekejap, segala sesuatu di sekitarnya melambat. Hanya kecepatan Luan yang masih bisa dipertahankan. Belatinya bergerak maju dengan putus asa. Sayangnya, waktu melambat hanya sepersekian detik, seolah hal itu tidak terjadi sama sekali. Fluktuasi di mata Luan segera menghilang. Namun, ini sudah cukup. Guru surgawi atribut angin terkejut saat mengetahui bahwa karena suatu alasan, belati itu tiba-tiba bergerak maju satu inci. Tapi satu inci ini cukup untuk mengubah hasilnya. Di bawah pandangan guru surgawi atribut angin, dia hanya bisa melepaskan ledakan angin terlebih dahulu, ingin menggunakan dampaknya untuk menerbangkan belati lawan. Sayangnya, keputusannya terlalu terburu-buru, dan Luan menggunakan seluruh kekuatannya. Pada saat ledakan angin hendak meledak, belati itu langsung menembus pergelangan tangannya. Ah! Nyala api langsung menelan guru surgawi atribut angin, dan dia benar-benar menghilang dari dunia ini. Di saat yang sama, ledakan angin juga meledak, dan kekuatan ledakannya hilang dalam sekejap. Namun dampaknya tidak kuat, Luan segera bergegas ke depan gerbong, dan kemudian menggunakan penghalang es untuk melindungi gerbong. Gemuruh! Ledakan menyebar di jalan, dan rumah-rumah di sekitarnya akhirnya terkena dampaknya, berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Untungnya, orang-orang di dalam sudah melarikan diri dan tidak ada yang terluka. Karena ledakannya tidak kuat, dan lima orang yang tersisa mengkhawatirkan keselamatan Gao Duang, mereka langsung bergegas keluar dari ledakan angin sebelum menghilang. Luan secara alami merasakannya, jadi dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Setelah menghancurkan kereta dengan telapak tangan, dia melihat Gao Duang dan gadis elf di dalam. Dia melihat pakaian gadis elf itu acak-acakan, dan sebagian besar tubuhnya terlihat. Namun untungnya, bagian penting dari pakaiannya masih utuh. Mata Luan terfokus, dan dia langsung datang ke depan gadis elf dan meraihnya. Di saat yang sama, Luan bahkan tidak menoleh. Dia langsung mengayunkan tangannya, dan dalam sekejap, lonjakan es langsung menembus alis Gao Duang. Bang! Saat Luan hendak melarikan diri, lonjakan es itu memantul, menyebabkan tubuhnya gemetar. Dia terkejut saat menemukan ada cahaya keemasan menyelimuti Gao Duang, melindunginya dari bahaya. Segera, Luan memikirkan lonceng emas raksasa yang diberikan si cantik yang kepadanya sebelumnya. Kemungkinan besar itu adalah sesuatu yang serupa. Sekarang setelah dia menyelamatkan orang itu, Luan tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Dia melambaikan tangannya, dan dalam sekejap, semua deep eyes di sekitar mereka perlahan-lahan meleleh dan menghilang ke udara. Pada saat yang sama, dia mengambil jiwa elf di kereta, segera bangkit, dan segera melarikan diri. Ketika kelima orang itu bergegas keluar dari jangkauan ledakan angin, mereka akhirnya menghela nafas lega ketika melihat Gao Duang masih terbaring di dalam penghalang pertahanan emas. Namun, ekspresi kelima orang itu berubah menjadi jelek lagi. Melihat reruntuhan di sekitar mereka dan dua rekannya yang tewas, serta gadis elf yang hilang, hati mereka bergetar dan merasa tidak enak. Sepertinya mereka sedang dalam masalah. 613 Di halaman Luan membawa gadis elf itu ke dalam rumah, diikuti oleh si cantik yang Selama pertempuran di jalan, si cantik yang telah menyaksikan pertempuran di dekatnya sehingga dia bisa melakukan intervensi tepat waktu jika ada bahaya. Faktanya, di saat-saat terakhir, yang Meiren sudah bersiap untuk bergerak, namun perintah Luan diberikan kepadanya untuk tidak bergerak. Dia tidak bisa melanggar perintah Luan, jadi dia hanya bisa menonton dengan cemas. Jadi, dia menyaksikan adegan terakhir dengan matanya sendiri. Dia kuat, dan pengetahuannya jauh lebih tinggi daripada guru surgawi lainnya pada tingkat yang sama. Dia dapat melihat bahwa pemandangan aneh itu tidak sesederhana seni surgawi, tetapi perubahan ruang atau waktu. Namun, ruang dan waktu adalah dua hal yang paling sulit untuk dikembangkan di dunia. Semua guru surgawi di dunia pada dasarnya mengembangkan delapan atribut dasar, tetapi ruang dan waktu bukan milik salah satu dari mereka. Bahkan Yang Meiren tidak cukup kuat untuk melakukan semua hal itu. Menurut pengetahuan si cantik Yang, hanya ada sedikit orang di dunia yang bisa melakukan ini. Namun, baru saja, Luan, yang hanya seorang guru surgawi tingkat tiga, melakukannya. Meski hanya sesaat, kejutan yang diberikan pada kecantikan yang sangat besar. Sejak dia kembali, tatapannya tidak pernah lepas dari Luan. Faktanya, Luan tidak terlalu percaya pada keputusan akhir. Dia tidak meragukan teknik King Yuan, tapi dia ragu apakah dia bisa menggunakannya. Ini adalah pertama kalinya dia mencoba menggunakan teknik King Yuan dalam pertarungan sebenarnya setelah mengolahnya selama tiga bulan. Idenya sederhana. Bahkan jika dia terkena hembusan angin, dia hanya akan terluka parah dan tidak akan mati. Paling-paling, dia akan membiarkan si cantik yang melakukannya. Untungnya, dia berhasil. Sekarang, Luan melihat ke arah gadis elf yang dia tempatkan di tempat tidur. Rambut biru panjangnya tergerai di sisi tempat tidur. Wajah gadis itu penuh ketakutan saat dia memandang Luan dengan ketakutan. Karena pakaian gadis itu acak-acakan, Luan segera mengeluarkan selimut dan menutupinya dengan selimut itu. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan satu set pakaian dan meletakkannya di sampingnya. Namun, gadis sederhana itu masih sangat takut padanya, jadi dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Jiwa elf. Jiwa peri masih ada di tangannya. Dia segera mengeluarkannya. Benda ini terlihat seperti titik cahaya biru, tapi bisa mengendalikan nasib seorang peri. Di sini, Luan menyerahkan jiwa peri kepada gadis itu. Ketika gadis itu melihat jiwanya, dia tercengang. Dia memandang Luan dengan ketakutan dan dengan hati-hati mengambilnya. Kemudian, dia mengangkat tangan rampingnya dan meletakkan roh peri di dadanya. Roh peri segera menyatu ke dalam dadanya dan menghilang. Saat dia menghilang, tubuh gadis itu memancarkan cahaya biru. Itu mempesona dan lembut, seperti keajaiban. Cahayanya dengan cepat menghilang, dan warna kulit gadis itu akhirnya pulih sedikit. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Luan memandangi gadis elf itu dan berkata dengan lembut, Aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Jika kamu sedang tidak enak badan, aku bisa datang dan menanyakanmu besok. Gadis itu memandang Luan. Mendengar nada tenang Luan, ketakutan di matanya perlahan menghilang. Akhirnya, setelah beberapa saat, dia membuka mulutnya. Aku, kata gadis itu. Saya baik-baik saja. Suara gadis itu sedikit pucat, tapi dia akhirnya membuka mulutnya, yang membuat Luan merasa lega. Dari mana asalmu? Bagaimana kamu bisa tertangkap? Luan memandang gadis itu dan bertanya dengan lembut. Aku, berasal dari hutan Bulan Purnama. Gadis itu membuka mulutnya, suaranya masih kecil dan malu-malu. Sebulan yang lalu, kelinciku menghilang. Saya ingin menemukannya, jadi saya meninggalkan hutan. Mata gadis itu memerah dan air mata memenuhi matanya. Dia tidak pernah menyangka akan menemui hal seperti itu karena dia meninggalkan hutan. Selama sebulan, dia dikurung di dalam sangkar dan diawasi setiap hari. Orang-orang itu bahkan mengajarinya cara melayani orang, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di tempat tidur. Dia tidak mau belajar, tapi dia akan disiksa tanpa ampun jika dia menolak. Bagi para elf, mempelajari cara bertarung adalah suatu hal yang penting. Mereka tahu sejak kecil bahwa manusia adalah musuh alami mereka, tapi gadis itu berbeda. Dia dilahirkan tidak dapat mempelajari keterampilan bertarung apapun. Meskipun keluarganya berusaha sekuat tenaga untuk membuatnya belajar, dan dia bekerja keras, dia tidak cocok. Jadi, dia tidak punya kekuatan untuk melawan dan hanya bisa dibantai. Belakangan, dia benar-benar ketakutan dan hanya bisa dengan kaku menerima segalanya, melakukan hal-hal yang tidak dapat dia bayangkan. Tapi untungnya, orang-orang itu tidak menodai kepolosannya. Tapi dia tahu ini hanya untuk membuat dirinya pantas mendapatkan harga yang bagus. Gadis itu terus menangis, seolah ingin menangisi segala keluh kesah yang dideritanya selama sebulan terakhir. Luan berdiri di samping tempat tidur, diam-diam memperhatikan gadis itu menangis, tanpa mengganggunya. Akhirnya setelah menangis lama, gadis itu perlahan berhenti menangis. Setelah menangis, suasana hati gadis itu jelas pulih. Luan juga menarik napas ringan dan bertanya, siapa namamu? Siaorou, gadis itu mendongak, matanya benar-benar merah karena menangis. Siaorou, Luan memandang gadis itu dan berkata, apakah kamu ingat di mana hutan bulan Purnama berada? Atau bisakah kamu kembali sendiri? Aku, Siaorou, mendengar ini. Matanya memerah lagi. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, setelah mereka menangkapku, mereka mengurungku, dan selama itu, mereka sedang dalam perjalanan. Saya tidak tahu bagaimana mereka pergi, dan saya tidak tahu bagaimana cara kembali. Ini, Luan mengerutkan kening. Jika itu masalahnya, itu akan merepotkan. Katanya, kalau perjalanannya kurang dari sebulan, seharusnya kamu bisa menemukan hutan bulan Purnama di kawasan ini, kan? Belum tentu. Pada saat ini, kecantikan Yang, Yang diam, angkat bicara. Dia mengerutkan kening dan berkata, kerajaan dewa pengobatan tidak seperti tempat lain. Karena perdagangan, kota ini memiliki susunan teleportasi publik. Orang-orang itu mungkin menggunakan susunan teleportasi untuk bergerak, jadi menanyakan tentang hutan bulan Purnama tidak akan membuahkan hasil apapun. Terlebih lagi, dalam kondisinya, meskipun dia mengetahui arah hutan, dia tidak akan bisa kembali. Si cantik yang memandang Xiaorou dan berkata, dia tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, dan rambutnya akan memperlihatkan dirinya sepenuhnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Luan terkejut, dan dia melihat ke arah kecantikan Yang dan bertanya. Ada tiga hasil, si cantik yang memandang Luan dan berkata, yang pertama adalah membuangnya. Hati Xiaorou menegang saat mendengar ini. Dia memandang Luan dengan cemas dan berkata dengan ketakutan, jangan. Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia memandang gadis peri itu dan bertanya pada si cantik Yang, apalagi. Yang kedua adalah membiarkan dia tinggal di sini dan membawanya bersama kita, kata si cantik Yang. Bawa dia bersama kami. Kerutan di dahil Luan semakin dalam. Dia datang ke sini untuk berkultivasi, bukan untuk berlibur. Tidak masalah meninggalkan Xiaorou di sini untuk sementara, tapi pada akhirnya dia harus pergi. Dia tidak bisa membawa Xiaorou bersamanya, kan? Dia dapat membawa si cantik yang bersamanya karena dia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri dan tidak membutuhkannya untuk merawatnya. Namun, Luan tidak bisa membawa Xiaorou bersamanya. Apa pilihan ketiga? Luan bertanya lagi. Kau dan aku akan mengirimnya kembali ke hutan Bulan Purnama, kata si cantik yang dengan tenang. Hanya ada tiga pilihan, tidak ada jalan lain. Kerutan di dahil Luan semakin dalam. Jika dia mengirim Xiaorou kembali, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan dan betapa merepotkannya hal itu. Dia baru saja tiba di Snatching Light City dan tidak mendapatkan apa yang diinginkannya di Medicine God Nation. Dia tidak mau pergi sekarang. Apakah tidak ada elf lain di hutan? Luan mengerutkan kening dan bertanya pada Xiaorou, apakah kamu tahu ada hutan lain? Aku tidak tahu, Xiaorou berkata dengan cemas. Aku selalu tinggal di hutan Bulan Purnama. Aku belum pernah ke tempat lain dan belum pernah mendengar tentang tempat lain. Bagaimana denganmu? Luan memandang si cantik yang dan bertanya, tahukah kamu? Saya tidak tahu, si cantik yang menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan hanya saya. Tidak ada orang lain yang tahu karena begitu manusia mengetahui keberadaan elf, mereka pasti akan pergi dan menangkapnya. Kerutan di dahi Luan semakin dalam. Dia memandang Xiaorou. Tidak peduli apa, mustahil baginya untuk membuang gadis peri ini. Namun, dia tidak bisa memilih di antara dua pilihan tersebut. Dia hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Biarkan dia tinggal di sini sekarang. Luan berdiri dan mengerutkan kening. Kita akan membicarakan masa depan. Siapa tahu kita bisa bertemu elf lain. Mendengar kata-kata Luan, si cantik yang tentu saja tidak keberatan dan berkata, Ya, Tuan. Aku akan kembali dan memulihkan diri. Luan berbalik dan berkata pada si cantik yang, Aku akan menyerahkannya padamu. 614. Larut Malam. Halaman Keluarga Gao. Ketika Gao Li melihat lima orang di depannya berlumuran tanah dan seorang yang terluka parah tergeletak di tanah, wajahnya begitu pucat hingga seperti akan meledak. Di depan ke enam orang tersebut adalah putranya yang sedang digendong di kursi. Melihat putranya yang tampak ketakutan konyol, Gao Li sangat marah hingga ingin membunuh seseorang. Apa yang sedang terjadi? Gao Li menahan amarahnya, menoleh untuk melihat kelima Tuan, dan mengertakkan gigi. Mendengar suara Gao Li yang hendak meledak, mereka berlima gemetar. Gao Li bukanlah orang biasa, tapi seorang master level lima sejati. Salah satu dari mereka buru-buru menjelaskan semua yang terjadi dari awal hingga akhir. Peri, pria berbaju hitam. Setelah mendengarkan, Gao Li mengertakkan gigi dan berkata, Siapa yang berani menyerang keluarga Gao kita? Orang lain yang hadir tidak berani berbicara dan hanya bisa menundukkan kepala menunggu perintah Gao Li. Ekspresi wajah Gao Li serius. Setelah berpikir sejenak, dia mengertakkan gigi dan berkata, Masalah ini harus dibayar dengan darah, kalau tidak, prestis apa yang dimiliki keluarga Gao kita? Temukan keluarga Li dan dapatkan daftar semua tamu di rumah lelang malam ini. Saya ingin memeriksanya satu per satu. Di belakang Gao Li, kepala pelayan keluarga Gao mengerutkan kening dan berkata, Tetapi daftar ini dirahasiakan kepada para tamu. Keluarga Li adalah pesaing kita, jadi mereka tidak bisa memberi kita daftarnya. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa bertahan hidup. Jadi kita harus memikirkan caranya. Wajah Gao Li muram. Apapun yang terjadi, meskipun kita harus mencurinya, kita harus mencuri daftarnya. Atau kita bisa bernegosiasi dengan keluarga Li. Kami juga bisa menyerahkan daftarnya. Dengan cara ini, kedua belah pihak akan memiliki sesuatu tentang satu sama lain dan mereka tidak akan curiga. Mendengar ini, kepala pelayan menghirup udara dingin dan ekspresinya berubah drastis. Dia tidak pernah berpikir bahwa sang patriark akan sangat marah sehingga dia akan membuat keputusan seperti itu. Dia hanya bisa dengan cepat berkata, Ya, saya akan segera melakukannya. Melihat kepala pelayan pergi dengan cepat, ekspresi Gao Li tidak melembut. Dia memandang putranya, yang sudah ketakutan. Dadanya terbakar amarah. Ayah, Gao Guang memandang Gao Li, suaranya sangat lemah hingga hampir tidak terdengar. Dia berkata dengan susah payah, kamu harus membalaskan dendamku. Nak, jangan khawatir. Gao Li memandang putranya dan mengertakkan gigi. Ayah pasti akan menangkap orang yang menyakitimu dan membiarkanmu menghadapinya. Dan periku, Gao Guang berkata dengan lemah, tapi dia masih tidak bisa melupakan apa yang dibelinya. Peri, Gao Li menatap sejenak sebelum menyadari hal ini. Dia segera bangkit dan berkata, Peri mudah ditemukan, berikan perintah untuk mencari Peri. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Hari berikutnya. Berita tentang pertempuran tadi malam di jalanan dengan cepat menyebar ke seluruh Snatching Light City. Lagi pula, keributan tadi malam terlalu hebat. Tidak ada cara untuk menyembunyikannya. Persekutuan apoteker juga disiagakan. Pagi-pagi sekali, seseorang pergi ke keluarga Gao untuk menanyakan situasinya. Tentu saja, persatuan apoteker berasumsi bahwa klan Gao adalah korbannya. Namun, tidak ada yang menyangka keluarga Gao akan melakukan pencurian seperti itu. Semua orang menebak siapa yang berani. Jika keluarga Gao mengetahuinya, dia pasti akan dibunuh. Klan Gao memiliki harga diri mereka sendiri dan tidak meminta bantuan dari persatuan apoteker. Mereka ingin menyelesaikannya sendiri. Sepanjang pagi, semua orang di kota mendiskusikan siapa yang ingin menyakiti keluarga Gao. Tidak ada seorang pun yang cukup bodoh untuk berpikir bahwa mereka benar-benar merampok peri. Mereka pasti menggunakan peri itu sebagai kedok untuk membunuh Gao Guang. Bagaimanapun juga, Gao Guang adalah satu-satunya pewaris keluarga Gao. Tidak heran kalau Gao Li akan sangat marah. Untuk sesaat, Snatching Light City menjadi gempar. Situasi menjadi sangat tidak stabil. Demi menemukan pelakunya, klan Gao bahkan menawarkan hadiah 1 juta koin emas. Siapapun yang dapat menemukan peri itu akan menerima hadiahnya. Kita harus tahu bahwa karakteristik elf itu sangat jelas. Hal ini menyebabkan semua orang di kota ikut serta dalam pencarian. Jika mereka dapat menemukan pelakunya, hadiahnya akan berlipat ganda. Semua orang di kota ikut serta dalam pencarian. Hanya empat klan besar lainnya yang tetap diam. Bagaimanapun, klan Gao tiba-tiba menghadapi situasi seperti itu. Tidak peduli siapa orangnya, itu adalah hal yang baik bagi mereka. Markas Besar Persekutuan Klan Li Pengurus Rumah Tangga Gao Li, Zhou Mingxi, tiba. Tidak peduli apa kebenarannya, lima klan besar harus bertindak sopan dan menerimanya sebagai VIP. Ketika Zhou Mingxi menyatakan tujuannya, Pengurus Rumah Tangga Klan Li, Li Su, tampak sangat gelisah. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan pentingnya daftar itu. Li Su menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin bagiku untuk menyerahkan daftarnya. Tidak ada yang tidak bisa didiskusikan. Zhou Mingxi memandang Li Su. Ini bukan pertama kalinya dia berurusan dengan Li Su. Dia tahu orang seperti apa Li Su itu. Nyatakan kondisimu. Ini sebenarnya bukan soal kondisi. Ini soal prinsip. Li Su menggelengkan kepalanya lagi. Ini menganggap nasib klan kita sebagai lelucon. Terlebih lagi, ini bukanlah sesuatu yang bisa aku putuskan. Itu harus disetujui oleh kepala klan. Tetapi kamu adalah pengurus rumah tangga. Kepala klan Li akan mendengarkan apa yang kamu katakan. Zhou Mingxi mengerutkan kening. Kenapa kamu tidak mendengarkan kondisiku dulu? Li Su mengangkat alisnya dan berkata, Bicaralah. Selama setengah tahun, klan Li dapat menggunakan semua jalan resmi dan susunan teleportasi yang dikendalikan oleh klan Gao. Zhou Mingxi berkata dengan serius. Saat dia mengatakan ini, tubuh Li Su gemetar. Harus diketahui bahwa lima klan besar masing-masing memiliki jalan resminya sendiri yang menuju ke kota berbeda. Jika mereka berbagi jalan resmi dan susunan teleportasi, itu setara dengan berbagi wilayah kota-kota lain. Li Su menekan kegembiraan di hatinya dan berkata dengan suara yang dalam, Satu tahun. Kalau tidak, tidak perlu bicara. Kesepakatan. Zhou Mingxi berkata tanpa ragu-ragu. Ketika mendengar jawaban Zhou Mingxi, Li Su menarik nafas dalam-dalam dan tersenyum bahagia. Sejak kesepakatan selesai, tidak ada yang perlu disembunyikan oleh Li Su. Sebenarnya, dia sudah membicarakan masalah ini dengan kepala klan tadi malam. Dia mengeluarkan daftar nama dari laci dan menyerahkannya kepada Zhou Mingxi. Aku tahu kamu akan datang kepadaku. Aku sudah menyiapkan daftar nama untukmu. Ketika kesepakatan selesai, semua orang memiliki pemahaman yang diam-diam. Li Su langsung berkata, Aku sudah melihat daftar namanya. Aku khawatir kamu akan kecewa. Ketika Zhou Mingxi mendengar ini, dia mengerutkan kening dan mengambil daftar nama. Lalu, dia melihatnya dengan serius. Daftar namanya sangat rincin. Bahkan terdapat label di samping setiap nama yang menyebutkan identitas dan latar belakang orang tersebut. Dalam keadaan normal, tentu saja tidak akan ada label seperti itu. Jelas sekali bahwa klan Li telah melakukan penelitian mereka sebelumnya. Itu semua ikan dan udang busuk. Li Su berkata, Selain klan Gaomu, tidak ada tanda-tanda keberadaan ketiga klan lainnya. Sisanya adalah barang kelas rendah. Tentu saja ada juga beberapa pedagang asing. Jika Anda ingin menyelidikinya, saya khawatir itu akan sangat merepotkan. Zhou Mingxi mengangguk. Dia secara alami memahami hal ini. Jika mereka ingin menyelidiki pedagang asing, pertama-tama akan menimbulkan rasa jijik. Kedua, mereka bisa datang dan pergi sesuka hati. Bagaimana mereka bisa menyelidikinya? Selain itu, mereka tidak bisa mengesampingkan kemungkinan seseorang dengan sengaja mempekerjakan seseorang untuk membunuh mereka. Itu akan lebih menyusahkan. Zhou Mingxi mengerutkan kening saat dia membalik-balik daftar nama. Daftar nama di lobi paling banyak dan terlihat paling merepotkan. Dia hanya membalik ke ujung dan melihat daftar nama kamar pribadi di lantai dua. Tidak ada pengecualian. Mereka semua adalah orang-orang dari kamar dagang atau klan kelas dua. Bahkan jika mereka diberi keberanian, mereka tidak akan berani mengambil tindakan melawan klan Gao. Terlebih lagi, mereka tidak mempunyai kekuatan untuk melakukannya. Pada saat ini, Zhou Mingxi tiba-tiba tercengang. Dia menunjuk sebuah nama di daftar nama dan bertanya, siapa orang ini? Ketika Li Su mendengar ini, dia menoleh dan melihat dua kata, Lu An, tertulis di tempat yang ditunjuk Zhou Mingxi. Orang ini, Zhou Mingxi tidak terkejut saat melihatnya. Dia berkata, saya juga sangat penasaran tadi malam dan mengirim seseorang untuk bertanya. Itu hanya seorang pria muda yang terlihat seperti remaja. Dia sepertinya berasal dari kota lain. Bagaimanapun, ini pertama kalinya dia berada di rumah lelang kami. Ada seorang wanita berusia dua puluhan di belakangnya. Anda tidak berpikir bahwa seseorang pada usia itu dapat bertarung melawan guru surgawi tingkat delapan, bukan? Remaja, dua puluhan, Zhou Mingxi tercengang saat mendengar ini. Lalu, dia mengerutkan kening. Memang benar, tidak lebih dari mimpi bodoh jika ingin mengalahkan guru surgawi tingkat delapan di usia yang begitu muda. Apalagi penjaganya bilang musuhnya hanya satu. Ini bahkan lebih tidak realistis lagi. Aku akan mengambil daftar namanya dulu. Zhou Mingxi tidak ingin membuang waktu lagi. Dia berdiri dan berkata, jika ada pertanyaan lain, saya akan mengganggu Anda lagi. Baiklah, Li Su tersenyum dan berkata, selama kondisinya cukup baik, kami tidak akan menolak apapun. 615. Selama dia bisa menyelamatkan Xiao Rou, Luan tentu saja tidak akan membiarkannya keluar. Bukan hanya demi keselamatannya, tapi juga demi keselamatannya sendiri. Luan tidak bodoh, bisa mengeluarkan delapan juta emas untuk membeli gadis elf, itu mungkin sosok yang memiliki reputasi baik di Snatching Light City. Mereka mungkin sedang mencarinya sekarang, jika Xiao Rou ditemukan, dia tidak akan bisa melarikan diri. Luan bangun pagi-pagi, setelah merapikan dirinya, dia membawa keluar kecantikan Yang. Tujuan pertamanya ketika dia datang ke sini adalah untuk membeli beberapa resep pil obat kelas 5, tetapi uangnya terlalu sedikit sekarang, jadi dia harus menyempurnakan lebih banyak pil obat untuk menghasilkan uang. Oleh karena itu, dia perlu membeli bahan untuk pembuatan pil. Dia perlu memurnikan pil dalam jumlah banyak, jadi dia membutuhkan banyak bahan. Bahan-bahan senilai 90 ribu emas mungkin dapat memenuhi gudang kecil, agar tidak menarik perhatian, Luan pergi ke toko yang berbeda untuk membelinya. Untungnya, kota merebut cahaya jauh lebih besar daripada kota Yuan San, bahkan toko kelas 2 pun bisa dengan mudah membeli semua bahannya. Terlebih lagi, pil yang akan disempurnakan Luan kali ini tidak lain adalah pil api hati. 90 ribu emas yang sama, jika dia menyempurnakan pil lain, dia hanya akan dapat memperoleh sekitar 1 juta emas, tetapi jika dia menyempurnakan pil api hati, dia akan dapat memperoleh 2 juta emas. Keuntungannya memang akan meningkat 10 atau 20 kali lipat, itulah sebabnya para alkemis menjadi sangat kaya. Ini hanya pil tingkat 4, keuntungan dari pil tingkat tinggi akan lebih besar. Adapun pil tingkat 7 dan tingkat 8, praktis tidak dapat dibayangkan. Setelah berlarian sepanjang pagi, Luan hanya pergi ke 5 toko. Dia tidak punya pilihan, dia membutuhkan terlalu banyak bahan, bahkan toko pun perlu disiapkan. Berdasarkan perkembangan saat ini, dia mungkin membutuhkan sore hari untuk membeli semua bahan. Pada siang hari, Luan juga sedikit lapar, jadi dia pergi ke restoran bersama si cantik yang. Mereka meminta kamar pribadi, setelah hidangan disajikan, pintu ditutup, dan si cantik yang akhirnya melepas cadarnya, memperlihatkan wajahnya yang dingin dan cantik. Luan dengan cepat mulai makan, tetapi si cantik yang tidak perlu makan, dia hanya makan dua suap secara simbolis, dengan ekspresi serius, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Luan memperhatikan ekspresi yang meiren. Setelah beberapa saat, dia dengan lembut meletakkan sumpitnya dan bertanya, apa yang kamu pikirkan? Kecantikan yang tercengang, dia mengangkat kepalanya dan menatap Luan. Meskipun ekspresinya jelas-jelas bertentangan, dia masih bertanya setelah berpikir sejenak, aku ingin tahu, apa langkah terakhirmu saat bertarung dengan orang itu kemarin? Luan terkejut saat mendengar ini, tapi dia segera bereaksi. Jelas sekali bahwa tindakannya tidak bisa lepas dari pandangan si cantik yang. Wajar jika si cantik yang memperhatikan sesuatu. Luan tidak menyembunyikan apapun dari si cantik yang, jadi dia langsung menjawab, itu adalah seni surga. Guruku mengajarkannya kepadaku. Itu memang seni surgawi. Si cantik yang merasa sangat senang, namun dia bertanya dengan bingung, bukankah ini teknik rahasia? Tidak, itu keterampilan surga. Luan tahu apa yang ingin ditanyakan oleh si cantik yang dan berkata, itu tidak dibatasi oleh roda takdir. Mendengar ini, kecantikan yang sangat gembira. Meskipun dia sedikit berkonflik, dia tetap bertanya, kalau begitu, bisakah kamu mengajariku? Luan tercengang. Dia mengangkat kepalanya dan memandang kecantikan yang dengan serius. Jika itu orang lain, dia bahkan tidak akan mengatakannya. Tetapi jika itu adalah si cantik yang, hal itu memang mungkin terjadi. Gurunya berkata bahwa pemorbanan rasa ilahi terlalu berlebihan. Tidak ada kemungkinan si cantik yang menghianatinya. Dia bahkan tidak akan mempunyai pemikiran seperti itu. Selain itu, gurunya juga mengatakan bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan dengan semua yang dia ajarkan. Kecantikan yang benar-benar pembangkit tenaga listrik. Pemahamannya secara alami jauh dari apa yang bisa dia bandingkan. Jika dia mengajarinya keterampilan King Yuan, dia mungkin bisa mempelajarinya lebih cepat. Kecantikan yang menjadi lebih kuat juga merupakan salah satu kekuatannya. Namun, si cantik yang tidak tahu apa yang dipikirkan Luan. Dia memandang Luan dan merasa sedikit berkonflik. Dia berkata dengan nada meminta maaf, saya bertindak terlalu jauh. Mohon maafkan saya, guru. Mata Luan menyipit. Setelah menggelengkan kepalanya, dia memandang si cantik yang dengan serius dan berkata, aku bisa mengajarimu. Si cantik yang awalnya tertegun, lalu dia sangat gembira. Dia tahu betapa kuatnya seni surga ini. Dia segera bangkit dan hendak berlutut, tapi dia dihentikan oleh Luan. Duduk, Luan sedikit mengernyit dan berkata, Ya, si cantik yang tidak bisa membangkang dan duduk dengan patuh. Mata Luan sedikit bermartabat. Dia menatap si cantik yang dan berkata, ini adalah seni surga yang ditinggalkan oleh tuanku untukku. Aku bahkan tidak mempelajari permukaannya. Setelah saya berikan kepada Anda, jangan gunakan kecuali itu adalah pilihan terakhir. Apakah kamu mengerti? Ya, si cantik yang menganggup dan berkata dengan serius. Adapun isi dari skill King Yuan, aku akan memberitahumu setelah membeli bahannya. Untuk menghindari bocornya, saya hanya akan mendiktekannya kepada Anda. Jika Anda lupa sesuatu, Anda dapat bertanya kepada saya kapan saja. Kata Luan. Oke, si cantik yang menganggup lagi. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Dengan kepribadiannya yang dingin, selain mengungkapkan ketundukannya pada Luan, dia jarang menunjukkan tanda-tanda kegembiraan. Namun kali ini, kegembiraannya datang dari lubuk hatinya. Ketika kekuatan seseorang mencapai levelnya, sangat sulit untuk melangkah lebih jauh. Terlebih lagi, setelah guru surgawi tingkat enam, bahkan jika seseorang berada di alam yang sama, kesenjangan kekuatannya bisa sangat besar. Akar penyebabnya adalah penguasaan seni surga atau teknik rahasia. Begitu dia mempelajari seni surga ini, dia tidak akan terkalahkan di antara mereka yang berada di alam yang sama. Setelah mendapatkan jawabannya, kecantikan yang dengan cepat menjadi tenang. Namun, hatinya masih dipenuhi kegembiraan. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya lagi dan menatap Luan. Tuan, apakah kamu akan menerobos juga? Si cantik yang memandang Luan dan bertanya. Dia menyadari bahwa akhir-akhir ini, dia semakin sering memanggil Luan dengan sebutan, Tuan. Dia mulai terbiasa dengan hal itu. Ya, Luan mendengar ini dan mengangguk. Sudah empat bulan sejak saya menjadi guru surgawi tingkat tiga. Ini jauh lebih lambat dari sebelumnya. Saya akan bekerja lebih keras bulan ini dan mencoba mencapai tahap pertengahan dalam bulan ini. Kecantikan yang sedikit mengangguk. Sebenarnya, kultifasi Luan tidak lambat. Dibandingkan dengan kebanyakan guru surgawi, ini dianggap cepat. Namun, ketika dia memikirkan latar belakang Luan dan kecepatan kultifasi orang-orang dari keluarga semacam itu, Luan memang terlalu lambat. Namun, meski begitu, dia memiliki keyakinan penuh pada Luan. Setelah beberapa saat, Luan menyelesaikan makan siangnya. Dia tidak membuang waktu. Sebaliknya, dia bangkit dan pergi bersama si cantik yang untuk terus membeli bahan. Namun, saat Luan membuka pintu dan berjalan ke koridor, sesosok tubuh tiba-tiba menabraknya. Luan sedikit terkejut. Matanya fokus dan dia langsung bereaksi. Dia mundur selangkah dan pada saat yang sama, menggerakkan tubuhnya ke samping dan membiarkan orang itu melewatinya. Bang! Orang itu terjatuh ke tanah dan mengeluarkan suara keras. Lalu, Luan langsung mengerutkan kening. Ini karena dia melihat orang yang terjatuh ke tanah adalah seorang wanita. Dilihat dari pakaiannya, terlihat jelas bahwa dia adalah staff layanan di kedai ini. Dia berusia dua puluhan dan dianggap cantik di kalangan orang biasa. Wanita itu memasang ekspresi panik di wajahnya. Di saat yang sama, Luan menoleh dan melihat ke sisi lain. Di sisi lain, dia melihat seorang gadis muda berdiri di koridor. Penampilannya tidak buruk dan sebanding dengan wanita di tanah. Namun, dia lebih muda dan memiliki aura lembut yang tidak takut pada apapun. Ada sekelompok pria di belakangnya dan jelas sekali bahwa mereka adalah bawahannya. Gadis itu meletakkan satu tangannya di pinggangnya dan berjalan di depan wanita itu. Melihat wanita di tanah, wajahnya penuh penghinaan. Dia berkata dengan keras, merupakan kehormatan bagi Anda bahwa bawahan saya menyukai Anda. Anda tetap tidak ingin wajah dan tindakan dicadangkan di depan saya. Apakah Anda percaya bahwa dengan satu kata dari saya, Anda tidak bisa lagi tinggal di Snatching Light City? Nada suara gadis itu sangat arogan dan menarik perhatian banyak orang di koridor. Namun, orang-orang ini sepertinya telah mengenali siapa gadis itu dan tidak ada yang berani bersuara. Karena gadis itu memarahi wanita dari atas, dia berdiri di depan kamar pribadi Luan. Dia berdiri di depan Luan. Aku, aku punya suami, wanita itu jelas ketakutan setengah mati. Suaranya bergetar dan dia tidak berani bangkit dari tanah. Dia memohon, aku tidak bisa mengecewakannya. Masih berakting di hadapanku. Aku akan memberimu 10 emas. Cukup bagimu untuk bekerja di sini selama 3 bulan. Kamu masih ingin berakting. Apakah menurutmu uangnya tidak cukup? Ketika gadis itu mendengar ini, dia tidak bersimpati. Sebaliknya, dia menjadi semakin marah. Dia mengomel dengan keras, karena kamu tidak mau menatapku. Jangan pikirkan itu. Hari ini, setuju atau tidak, Anda harus setuju. Kemudian, gadis itu berbalik dan berteriak kepada sekelompok pria di belakangnya. Ayo, bawa dia pergi. Saya ingin melihat siapa yang berani menghentikan saya. Tamparan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, tamparan keras terdengar di seluruh kedai. 616. Tamparan yang tiba-tiba menyebabkan gadis yang masih berteriak menutup mulutnya dan seluruh koridor menjadi sunyi-senyap. Tidak ada yang bisa bereaksi saat mereka menatap kosong ke pemandangan di depan mereka. Orang yang melakukannya adalah si cantik yang dia tidak meminta izin Luan dan langsung menamparkan gadis itu. Tamparannya tidak lemah dan dia menamparkan gadis itu ke tanah. Gadis itu merasa pikirannya kosong dan telinganya kehilangan semua indera pendengaran. Yang tersisa hanyalah suara mendengung. Darah mengalir dari telinganya dan sudut mulutnya serta pipinya langsung membengkak. Semua orang yang hadir tertegun selama dua tarikan napas penuh sebelum para pelayan di belakang gadis itu bereaksi. Mereka buru-buru berlari ke arah gadis itu dan menariknya dari tanah. Pada saat ini, Luan menoleh untuk melihat kecantikan yang wajah si cantik yang dingin seolah dia ingin membunuh seseorang. Dapatkan di belakangku, mata Luan tenang dan tidak ada rasa bersalah atau pujian di wajahnya. Dia hanya berkata seperti biasa. Tubuh si cantik yang gemetar saat mendengar ini. Setelah menyadari apa yang telah dia lakukan, dia melihat ke arah Luan dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun saat dia dengan patuh berdiri di belakang Luan. Tak lama kemudian, pemilik kedai pun tiba di lantai dua. Melihat pemandangan di koridor, dia buru-buru berlari untuk menghibur dan meminta maaf. Gadis yang ditampar itu bernama Sangking. Dia tidak memiliki banyak kekuatan dan bahkan seorang pelayan. Namun, tidak seperti pelayan lainnya, tuannya sangat kuat. Majikannya tidak lain adalah salah satu dari tiga playboy Snatching Light City, Fang Bihan. Fang Bihan, putri tertua dari keluarga Fang, menempati peringkat ketiga di antara lima keluarga besar. Meskipun namanya lembut dan pendiam, dia sangat dingin dan kejam. Sangking adalah salah satu bawahan Fang Bihan yang paling cakep. Dia biasanya suka mengikuti Fang Bihan dan melakukan kejahatan, mengipasi api dan memamerkan kekuatannya. Yang lebih menakutkan lagi adalah Fang Bihan dan Sangking berbeda dari pengganggu biasa. Mereka berdua suka menindas bahkan menyakiti wanita. Meski mereka semua perempuan, membuat perempuan lain sengsara adalah kebahagiaan terbesar mereka. Sangking, yang tergeletak di tanah, membutuhkan waktu lama untuk pulih. Ketika dia ditolong, dia bahkan tidak bisa berdiri dengan benar dan matanya dipenuhi percikan api. Ketika dia bisa bergerak dan berbicara, dia langsung berteriak, kalahkan mereka berdua sampai mati. Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Setelah perintah diberikan, bawahannya tentu saja tidak akan menunjukkan belas kasihan. Orang-orang ini langsung bergegas menuju Luan. Penampilan mereka yang garang membuat mereka seolah-olah ingin menghajar Luan sampai mati. Namun, orang-orang ini hanyalah orang biasa dan tidak menimbulkan ancaman bagi Luan. Luan meraih pergelangan tangan orang pertama dan menariknya dengan kuat. Orang itu diusir seperti batu oleh Luan. Dia hanya berhenti ketika menabrak dinding di ujung koridor. Dia jatuh ke tanah, dan tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Di saat yang sama, Luan melepaskan semburan roda takdir dari tubuhnya. Dengan sedikit usaha, dia memaksa orang-orang ini mundur. Tuan Surgawi, para pelayan jelas-jelas panik. Tidak peduli apa, mereka hanyalah orang biasa. Tidak peduli berapa banyak dari mereka, mereka tidak mungkin bisa menandingi seorang guru Tao. Namun, mereka tetap tidak terlalu takut. Bagaimanapun, mereka adalah pelayan keluarga Fang. Seorang guru Surgawi biasa tidak berarti apa-apa bagi keluarga Fang. Apa yang terjadi dengan guru Surgawi? Sangking mengatupkan giginya dan berteriak, kalian berdua, kembalilah dan panggil bala bantuan. Karena kalian berani menyerang keluarga Fang, kalian harus memberitahu semua orang konsekuensinya. Iya, kedua bawahan yang dipanggil langsung menjawab dan berbalik untuk melarikan diri. Tapi saat ini, Luan berbicara. Saya sarankan Anda tidak melakukan itu. Luan memandang Sangking dengan tenang dan berkata dengan lembut, karena ketika bala bantuanmu tiba, kamu sudah menjadi mayat dan aku akan menghilang. Sangking tertegun dan kemudian merasakan hawa dingin di hatinya. Meskipun orang di depannya jauh lebih muda darinya, entah kenapa, nada suaranya yang tenang membuatnya merasa lebih terancam. Namun, dia sudah lama bersama Fang Bihan dan menjadi sulit diatur. Alih-alih mundur, dia malah bergerak maju dan berteriak pada Luan, apa, kamu berani membunuhku? Kamu bisa mencobanya, kata Luan dengan tenang. Anda, Sangking mengatupkan giginya dan mengangkat jarinya untuk menunjuk ke hidung Luan. Sebenarnya, dia sangat takut, tetapi sekarang karena ada begitu banyak orang yang menonton di koridor, dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Dia segera berteriak, kalian berdua pergi, saya ingin melihat apakah kalian berani menyerang. Namun, saat suara Sangking turun dan kedua orang itu hendak pergi lagi, Luan bergerak. Yang Meiren tidak perlu melakukan apapun. Sosok Luan melintas dan menghilang di depan orang-orang ini. Saat berikutnya, dia langsung muncul di antara para pelayan dan berdiri di depan Sangking. Lalu, dia mengulurkan tangan dan meraih leher Sangking. Setelah mengangkat tangannya, dia mengangkatnya ke udara dan langsung menekannya ke bawah. Bang! Sangking langsung terbanting ke tanah, membuat suara teredam yang sangat besar. Semuanya terjadi terlalu cepat, begitu cepat sehingga para pelayan tidak punya waktu untuk bereaksi. Tiba-tiba, mereka melihat Sangking ditekan ke tanah. Bahkan kedua bawahannya yang hendak berangkat untuk melaporkan berita tersebut berhenti dan bergegas kembali. Musim gugur ini sama sekali tidak ringan. Sangking hanya merasa semua tulang di tubuhnya akan patah. Tubuhnya langsung kehilangan seluruh kekuatannya. Di saat yang sama, dadanya terasa sesak dan seteguk darah mengalir ke tenggorokannya. Namun, lehernya dicengkram oleh Luan dan semua darah tersangkut di tenggorokannya. Hal ini menyebabkan matanya melebar dan dia terus merontas seolah-olah dia akan mati tercekik. Dia mati-matian meraih lengan Luan dengan kedua tangannya, mencoba melepaskan tangan Luan. Namun, bagaimana kekuatannya bisa dibandingkan dengan Luan? Itu sama sekali tidak efektif. Melihat hal tersebut, para pelayan di sekitarnya terkejut dan ingin membantu. Namun, Luan adalah seorang guru surgawi. Mereka takut jika terus maju, keadaan mereka akan lebih buruk. Mereka semua berdiri di tempat dan tidak berani bergerak. Semakin banyak darah terkumpul di tenggorokan Sangking dan bahkan seluruh tenggorokannya membengkak. Di saat yang sama, wajahnya berubah menjadi ungu tua dan matanya merah. Kekuatannya untuk berjuang menjadi semakin lemah. Dia akan mati. Dan dia akan mati tercekik karena darah dan apinya sendiri. Saat pandangan Sangking menjadi hitam dan hampir mati, Luan melepaskan tangannya tepat pada waktunya. Segera, darah mengalir ke mulut Sangking dan dia meludahkannya dengan, wah. Hu, hu, hu. Sangking tampaknya hidup kembali ketika dia berbaring di tanah dan menghisap darah. Suara seperti itu membuat orang merasa takut. Setelah sepuluh napas penuh, suara Sangking di tanah perlahan menjadi tenang. Dia terjatuh ke tanah dan terengah-engah. Dia terbaring di tanah dan tidak memiliki kekuatan untuk bangun. Apakah kamu masih ingin meminta bantuan? Luan sudah berdiri dan menatap Sangking yang berada di kakinya dan bertanya dengan tenang. Mendengar pertanyaan Luan, Sangking yang hampir mati gemetar dan matanya dipenuhi ketakutan. Dia buru-buru berjuang untuk bangkit dari tanah seolah dia takut Luan akan mengambil nyawanya. Dia benar-benar berlutut di tanah dan bersujud pada Luan. Aku tidak berani, aku tidak berani. Mohon bermurah hati dan jangan perhitungan denganku, suara Sangking bergetar saat dia terus-menerus melakukan kautau. Ketika pelayan lainnya melihat ini, mereka buru-buru berlutut dan memohon belas kasihan. Ketika orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, mata mereka dipenuhi dengan rasa jijik. Orang-orang ini mengandalkan kekuatan Tuhan mereka untuk mengintimidasi orang lain tetapi mereka tidak akan pernah mampu mengubah sifat rendahan dan karakter tercela di dalam hati mereka. Luan memandang orang-orang ini memohon belas kasihan dan ekspresinya tidak berubah saat dia berbalik dan pergi. Si cantik yang segera mengikuti dari belakang dan tidak ada yang berani menghentikan mereka berdua. Dengan sangat cepat, keduanya menghilang dari pandangan semua orang. Setelah mereka berdua pergi, para pelayan di koridor sepertinya hidup kembali dan mereka mulai terengah-engah. Pada saat ini, Sangking tidak tahan lagi dengan luka-lukanya dan pingsan. Ketika yang lain melihat ini, mereka terkejut dan buru-buru mengangkat Sangking dari tanah dan segera meninggalkan pup. Pada titik ini, lelucon di pup akhirnya berhenti. Semua orang menggelengkan kepala dan pergi, berdiskusi tanpa henti. 617. Luan memandang si cantik yang yang sedang berlutut di kakinya. Kali ini, dia tidak membiarkan si cantik yang bangun. Dia telah mengenal si cantik yang selama hampir satu tahun, dan si cantik yang telah berada di sisinya selama lebih dari setengah tahun. Dia sangat mengenal kecantikan yang, jika ada hal-hal yang tidak serius, dia akan tetap melakukan kesalahan. Luan memandang si cantik yang dan bertanya dengan suara yang dalam, apakah kamu tahu kesalahan apa yang kamu lakukan? Si cantik yang mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Luan dan berkata, aku seharusnya tidak bergerak. Tatapan Luan tidak melembut sama sekali saat mendengar itu. Dia bertanya lagi, lalu, aku seharusnya tidak bertindak tanpa izin tuanku. Si cantik yang berpikir sejenak dan berkata dengan serius, saya tidak akan pernah melakukannya lagi. Saya akan bertanya kepada tuan saya sebelum membuat keputusan apapun. Si cantik yang memikirkan kata-kata ini dalam perjalanan pulang. Dia tahu bahwa Luan sedang marah. Dia telah merenungkan dirinya sendiri dan memikirkan bagaimana cara menyenangkan Luan. Faktanya, dia bertindak berdasarkan naluri dan tidak mengendalikan dirinya sama sekali. Di kota Danau Ungu yang dia pimpin, status perempuan setara dengan laki-laki. Hal yang paling dia benci adalah menghina wanita. Hari ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang wanita menghina wanita lain, yang membuatnya semakin marah. Sulit untuk mengubah fakta bahwa laki-laki memandang rendah perempuan. Jika wanita pun meremehkan dirinya sendiri, apakah masih ada harapan? Namun, ketika dia berpikir bahwa kesimpulan yang dia berikan setelah perenungan mendalam dapat menenangkan kemarahan Luan, dia menyadari bahwa dia salah ketika dia melihat tatapan serius Luan. Tatapan Luan tidak melembut sama sekali. Apa menurutmu aku marah karena kamu membuat masalah untukku? Luan mengerutkan kening dan berkata, saya akui bahwa saya takut akan masalah. Jika seseorang menindas saya, selama saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuh mereka, saya akan memilih untuk bertahan. Namun, hari ini bukan karena ini. Aku tahu kamu membenci hal semacam ini, dan aku tidak ingin kepribadianmu berubah karena aku. Luan berkata dengan suara yang dalam, aku marah karena caramu melakukan sesuatu terlalu kekanak-kanakan. Si cantik yang tercengang saat mendengar itu. Dia senang karena bagian pertama kalimat Luan. Dia tidak menyangka Luan tidak akan menyalahkannya atas tindakannya. Namun, ketika Luan mengatakan bahwa dia masih kekanak-kanakan, dia benar-benar tercengang. Aku kekanak-kanakan. Bagaimana saya bisa menjadi kekanak-kanakan? Melihat ekspresi terkejut si cantik yang, Luan tahu bahwa dia tidak menyadari apa masalahnya. Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan serius, kamu boleh mengambil tindakan, tapi kamu harus memikirkan konsekuensinya. Anda melampiaskan amarah Anda, tetapi apa yang terjadi pada akhirnya? Pada akhirnya, kamulah yang pergi. Pihak lain pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Tetapi jika mereka tidak dapat menemukan Anda, menurut Anda kepada siapa mereka akan melampiaskan kemarahannya. Tubuh yang Meiren bergetar saat mendengar ini. Dia sepenuhnya mengerti. Benar, dia akan melampiaskannya pada wanita itu. Luan berkata dengan suara yang dalam, kamu dan aku boleh pergi, tapi wanita itu tidak bisa. Itu masalahnya. Saat itu, masih banyak cara lain untuk mengatasinya. Misalnya saja jika kamu ingin melakukan suatu gerakan, kamu bisa melakukannya secara diam-diam. Biarkan orang-orang itu merasa takut dan memaksa mereka mundur. Atau, kita bisa menunggu mereka menyeret wanita itu ke dalam ruangan, lalu kita bisa masuk dan menaklukkan semua orang. Bahkan jika kita membunuh mereka, tidak ada yang akan tahu, dan tidak ada yang bisa meminta pertanggung jawaban kita. Kamu kekurangan terlalu banyak pengalaman dalam kehidupan orang biasa. Luan memandang si cantik yang menarik nafas dalam-dalam, dan berkata dengan serius, aku tahu bahwa latar belakang keluargamu tidaklah sederhana. Kemungkinan besar kamu sudah tinggi dan perkasa sejak kamu lahir. Anda tidak memahami kehidupan manusia biasa, Anda juga tidak memahami aturan-aturan di dunia manusia biasa. Apa yang Anda anggap sangat biasa, bisa jadi menjadi bencana bagi orang biasa. Mendengar kata-kata Luan, mata indah si cantik yang membelalak. Setelah beberapa saat, dia perlahan menjadi tenang. Dia menundukkan kepalanya, berlutut di tanah, dan berkata dengan lembut kepada Luan, aku tahu aku salah. Saya tidak akan meminta Anda untuk mendapatkan izin saya untuk semuanya. Anda dapat mengambil tindakan kapanpun Anda mau, tetapi jangan meninggalkan masalah bagi orang lain. Kata Luan, melihat kecantikan yang berlutut di tanah, dia tahu bahwa dia sudah cukup berkata, jadi dia berkata, bangun. Si cantik yang perlahan bangkit dari tanah. Meski ada debu di lututnya, dia tidak menepuknya. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Si cantik yang memandang Luan dan bertanya dengan lembut, apakah wanita itu akan mendapat masalah? N. Luan sedikit menganggup dan berkata sambil mengerutkan kening, lagi pula, aku khawatir meskipun kita bergerak, mereka tidak akan membiarkan wanita itu pergi. Si cantik yang mendengar ini dan tinjunya perlahan menegang. Luan secara alami dapat merasakan emosi si cantik yang dia juga memahami bahwa selama si cantik yang bergerak, tidak peduli kekuatan macam apa yang dimiliki pihak lain di kota merebut cahaya, mereka pasti bisa menghilangkan semua masalah di masa depan. Namun, Luan tidak mau melakukan itu. Mengatasi masalah adalah salah satu hal yang selalu dianggap Luan sebagai latihan. Ini akan membuat jalan masa depannya lebih mulus. Pertama, kita harus mencari tahu latar belakang pihak lain. Setelah berpikir sejenak, Luan berkata dengan suara yang dalam, jika itu adalah kekuatan biasa, maka uang akan cukup untuk menyelesaikannya. Dari penampilan gadis itu, dia seharusnya menjadi seorang pelayan. Tidak ada seorang pun yang akan mempermasalahkan seorang pelayan. Tetapi jika kekuatan pihak lain sangat besar, maka itu akan menjadi sedikit sulit. Luan mengerutkan kening dan berkata, jika itu benar-benar seseorang dengan reputasi di kota merebut cahaya, maka mereka ingin menyelamatkan mukanya. Jika demikian, maka uang tidak akan mampu memuaskan pihak lain. Tentu saja, kecuali uangnya banyak. Saya punya uang, si cantik yang berkata, dan banyak lagi. Luan memandang si cantik yang dan berkata, aku tahu kamu punya uang, tapi ini tidak sepadan. Terlebih lagi, memberikan uang kepada kekuatan yang lebih rendah tidak ada bedanya dengan membantu harimau melakukan kejahatan. Si cantik yang terkejut, dia memandang Luan dan berkata, lalu apa yang harus kita lakukan? Buat masalah, Luan berpikir sejenak dengan serius dan berkata, cara terbaik untuk menyelesaikan masalah adalah dengan menciptakan masalah. Selama pihak lain mencurigai wanita tersebut, atau membiarkan wanita tersebut menimbulkan masalah, maka semua masalah tidak lagi menjadi masalah. Masalah. Si cantik yang terkejut saat mendengar ini, dia memandang Luan dengan kaget. Dia tidak pernah mengira Luan akan berpikiran seperti itu. Dia selalu berpikir bahwa Luan adalah orang yang sangat murni dan baik hati. Meskipun terkadang dia tegas, hal itu selalu dilakukan untuk melindungi orang-orang yang dia sayangi. Tapi kali ini, hal itu membuatnya mengubah pandangannya terhadap Luan. Melihat suasana hati si cantik yang Luan secara alami tahu apa yang dipikirkannya. Dia berkata, Apakah ini aneh? Sebenarnya, saya tahu lebih banyak dari ini. Setelah itu, Luan tidak berbicara lagi. Sebaliknya, dia berjalan ke samping dan duduk di kursi dan mulai memikirkan sebuah rencana. Si cantik yang, sebaliknya, berdiri di samping dan menatap Luan. Melihat Luan berpikir keras, dia perlahan menjadi tenang. Dia tidak takut atau khawatir karena penampilan Luan. Sebaliknya, keyakinannya untuk mengikuti Luan menjadi semakin kuat. Tidak lama kemudian, Luan berdiri. Dia pergi ke ruang dalam dan mengganti pakaiannya. Dia mengenakan topi tirai dan berkata kepada kecantikan yang, Kamu tetap di rumah. Saya akan keluar dan menanyakan beritanya. Ya, kata kecantikan yang. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Larut malam, bayangan hitam berjalan di atap. Itu adalah Luan. Sore harinya, dia kembali ke kedai dan menanyakan situasi spesifiknya. Dia mengetahui bahwa wanita itu bernama Sangking dan merupakan salah satu orang Fangbihan. Dia hanya tidak menyangka bahwa tidak lama setelah dia datang ke Snatchlight City, dia akan menyinggung dua dari tiga celana sutra. Setelah kejadian itu, Pramu Saji langsung mengundurkan diri dan pergi. Tentu saja bos tidak berani terus mempekerjakannya. Wanita itu tahu bahwa dia mendapat masalah dan ingin segera pergi bersama keluarganya. Sayangnya, tindakannya terlalu lambat. Sebelum meninggalkan rumah, dia dihentikan dan dibawa ke halaman. Keluarga Fang sangat berkuasa dan memiliki banyak real estate di Snatchlight City. Sangking sangat menderita, jadi wajar saja, dia ingin menyiksa wanita ini. Dia terlalu terkekang dalam keluarga Fang, jadi dia dibawa ke halaman yang tidak banyak digunakan oleh keluarga Fang. Pada malam hari, wanita itu dibawa ke halaman penjara bawah tanah dan digantung tinggi. Tidak hanya Sangking yang ada di ruang bawah tanah, ada juga lebih dari sepuluh bawahan yang berada di kedai hari ini. Apakah kamu sudah menemukan kedua orang itu? Sangking bertanya pada salah satu bawahannya. Kami belum menemukannya. Bawahan itu dengan cepat berkata, Huh! Sangking menggertakan giginya dan berkata, Dengan bantuan Nona, aku ingin melihat kemana kedua orang itu bisa melarikan diri. Sekarang, aku akan melampiaskan amarahku pada wanita ini. Dengan itu, Sangking mengangkat kepalanya dan berkata dengan keras, Telanjangi dia untukku. Ia, bawahan lainnya mendengar ini dan berteriak dengan semangat. Mereka semua bergegas ke depan wanita itu dan mulai menanggalkan pakaiannya. Sayangnya, wanita itu terus menangis dan memohon ampun. Bukan saja mereka tidak berhenti, mereka malah menjadi semakin bersemangat. Namun, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Berhenti. 618 Meskipun suara tiba-tiba itu sangat lembut, Itu meledak di ruang bawah tanah seperti suara guntur. Semua orang kaget dan segera menoleh untuk melihat pintu masuk dungion. Saat ini, mereka melihat pria yang mereka lihat di siang hari berdiri di pintu masuk. Melihat pemandangan ini, Semua orang terkejut dan para pelayan segera menghentikan apa yang mereka lakukan dan berdiri di samping. Mereka sangat ketakutan hingga kaki mereka berubah menjadi jeli. Kamu, kamu, Sangking memandang Luan dan mundur dua langkah karena ketakutan. Dia tidak bisa melupakan ketakutan yang diberikan pria ini padanya. Dia buru-buru mundur selangkah dan berkata, Bagaimana kamu tahu tentang tempat ini? Lihatlah sekeliling, suatu saat aku akan menemukannya. Luan berkata dengan tenang dan berjalan menuruni tangga selangkah demi selangkah sampai dia berada di depan semua orang. Dia melirik wanita yang digantung. Saat ini, pakaian wanita tersebut sangat tidak lengkap dan tubuhnya terlihat. Sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu belum cukup. Luan memandang Sangking lagi dan berkata, Seharusnya aku membunuhmu secara langsung. Dengan itu, Luan berjalan menuju Sangking. Sangking ketakutan setengah mati. Dia berlari, tapi penjara bawah tanahnya kecil dan penjara bawah tanahnya sangat kecil. Dia berlari dua langkah dan mencapai dinding. Jangan, jangan datang. Aku anggota keluarga Fang. Nona sangat menyukaiku. Jika kamu membunuhku, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Sangking berteriak dengan cemas. Namun, langkah kaki Luan tidak berhenti, Dan para pelayan di sekitarnya tidak berani melangkah maju untuk menghentikannya. Melihat ancamannya tidak berpengaruh pada pria ini Dan memikirkan apa yang terjadi pada siang hari, Sangking sangat ketakutan hingga celananya basah. Dia menangis dan berlutut di tanah, bersujud dengan putus asa. Aku salah. Tolong ampuni aku. Jangan bunuh aku, teriak Sangking dengan menyedihkan. Akhirnya, Luan berjalan di depannya. Melihat Sangking yang memohon belas kasihan, Dia mengeluarkan selembar kertas dan melemparkannya ke depan Sangking. Dia berkata, tuliskan nama Fang Bihan. Sangking tercengang. Setelah melihat sekilas kertas di tanah, Dia menatap Luan dengan bingung. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan pria ini, Tapi dia tahu itu bukanlah sesuatu yang baik. Tidak, aku tidak menulis, kata Sangking ketakutan. Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin menulis, Kata Luan acuh tak acuh. Dia tidak mengatakan apapun lagi sambil mengulurkan tangannya ke leher Sangking. Mata Sangking langsung dipenuhi rasa takut. Dia tidak ingin menderita rasa sakit yang dideritanya di sore hari. Itu lebih buruk dari kematian. Aku akan menulis. Saya akan menulis. Sangking buru-buru berkata. Dia mengambil selembar kertas di tanah, Menggigit jarinya, Dan menulis nama berdarah, Fang Bihan, di atasnya. Setelah dia selesai menulis, Sangking mengangkat tangannya yang gemetar dan menyerahkannya kepada Luan. Luan sangat puas setelah menerimanya. Dia kemudian mengeluarkan sesuatu dari cincinnya. Itu adalah kotak kecil, Tapi berbeda dari kotak biasa. Ada pola yang sangat menakutkan di sana, Dan semuanya adalah hantu dan dewa. Ketika Sangking melihat kotak kecil itu, Wajahnya menjadi pucat. Kotak kecil ini tidak lain adalah benda yang digunakan oleh Bangsa Dewa Pengobatan untuk mengutuk orang. Menempatkan nama yang ditulis dengan darah di dalamnya, Lalu menggunakan mekanisme untuk menutupnya, Itu kemudian akan memberikan kutukan pada orang yang memiliki nama tersebut, Sebuah kutukan jahat. Di negara Dewa Pengobatan, Hal semacam ini sangat tabu. Kecuali ada kebencian yang mendalam, Tidak ada yang akan menggunakan hal semacam ini. Oleh karena itu, Tidak ada seorang pun yang rela menuliskan namanya dengan darah, Baik itu namanya sendiri maupun nama orang lain. Kaca. Luan menutup kotak itu, Lalu memandang Sangking dan berkata, Terima kasih. Kemudian, Luan berbalik dan melihat orang-orang di belakangnya. Ketika orang-orang itu melihat Luan memandang mereka, Mereka sangat ketakutan sehingga mereka semua mundur selangkah. Sepertinya aku sudah merusak rencanamu dua kali, Tapi kali ini aku tidak akan menghentikanmu. Luan memandangi sekelompok pria itu dan menunjuk ke arah Sangking. Dia berkata dengan acuh tak acuh, Kamu bisa mulai dengan dia. Ketika kata-kata ini keluar, Semua pria tercengang. Ini, Apa maksudnya ini? Mungkinkah, Mereka harus memaksakan diri pada Sangking? Orang-orang itu saling memandang, Mata mereka dipenuhi kebingungan. Benar, Seperti yang kamu pikirkan, Mata Luan tenang saat dia berkata dengan acuh tak acuh, Jika kamu tidak melampiaskannya, Kamu akan mati. Jangan, Jangan, Sangking mendengar kata-kata Luan dari sudut dan berteriak ketakutan. Sayangnya, Di bawah ancaman Luan, Orang-orang itu tetap bergerak. Saat Luan mendekati orang-orang itu selangkah demi selangkah, Kelompok pria itu tidak dapat lagi menahan tekanan. Mereka berteriak serempak dan menerkam Sangking. Kemudian, Teriakan histeris Sangking terdengar. Sepanjang seluruh proses, Luan membelakangi mereka dari jauh. Orang-orang itu mengepung Sangking. Dari awal mereka tidak bisa melepaskan, Hingga akhir, Mereka berjuang untuk menjadi yang pertama. Tatapan Luan tidak berubah sama sekali. Luan tidak ingin melihat pemandangan seperti itu. Jika bukan karena dia khawatir akan ada jebakan atau jalan rahasia yang akan merusak rencananya, Dia akan menunggu di luar. Setelah hampir dua jam, Semuanya akhirnya tenang. Orang-orang itu telah melampiaskan amarahnya pada Sangking, Yang sudah roboh ke tanah. Matanya terbuka lebar seolah dia kehilangan akal sehatnya. Setelah para lelaki itu selesai, Mereka bangkit dan mengenakan pakaian mereka. Mereka memandang Luan dengan ketakutan. Luan tidak ingin melihat tubuh mereka. Tanpa berbalik, Dia melepaskan lebih dari sepuluh roda takdir dan terbang ke arah orang-orang itu. Bang! 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 Setiap roda takdir menghantam seorang pria di antara kedua alisnya. Segera, semuanya jatuh ke tanah. Mereka tidak mati. Mereka hanya pingsan dan tidak ada bekas luka yang tersisa. Setelah melakukan semua ini, Luan berbalik dan berjalan menuju Sangking selangkah demi selangkah. Sangking masih sadar, Tapi matanya kusam. Luan tidak menunjukkan simpati apapun. Dia menjatuhkannya juga. Lalu, dia melempar kotak itu ke sebelahnya. Setelah melakukan semua ini, Luan mendatangi wanita yang ketakutan itu. Dalam prosesnya tadi, Luan telah menyelamatkannya dan memberinya satu set pakaian untuk dipakai. Kamu telah melihat semua ini. Luan memandang wanita itu dan berkata dengan suara yang dalam, Jika ada yang bertanya padamu, Katakan saja kamu belum pernah ke sini dan tidak tahu apa-apa. Apakah kamu mengerti? Jika ada yang tahu bahwa Anda ada di sini, Anda akan dibunuh sebagai kaki tangan saya. Ketika wanita itu mendengar kata-kata Luan, Dia segera menganggup dan berkata, Saya mengerti. Saya akan mengingatnya. Jangan khawatir, Tidak ada yang melihat mereka menangkapmu. Selain itu, Tidak ada yang akan peduli padamu setelah ini. Luan memandang wanita yang ketakutan itu dan berkata, Jika kamu benar-benar khawatir, Aku bisa memberimu sejumlah uang Dan membawa keluargamu keluar dari Snatching Light City. Ini, tidak perlu, Wanita itu memandang Luan. Meskipun dia takut, Dia tetap mengucapkan terima kasih. Terima kasih, dermawan. Aku akan membawamu keluar dari sini. Kamu tidak boleh terlihat, Kata Luan. Kemudian, Dia membawa wanita itu dan segera pergi di malam hari. Setelah mengirim wanita itu ke tempat yang aman, Luan tidak kembali ke halaman rumahnya. Sebaliknya, Dia kembali ke halaman tempat penjara bawah tanah itu berada. Dia melakukan satu hal, Yaitu membakar tempat itu. Dengan sangat cepat, Halaman itu terbakar. Namun apinya tidak besar. Faktanya, Jumlahnya sangat kecil. Ketika Luan membakar tempat itu, Para Master Surgawi dari Persekutuan Alkemis sedang berpatroli. Segera, Guru Surgawi memperhatikan situasinya dan segera datang untuk memadamkan api. Kemudian, Mereka menemukan pintu terbuka di halaman yang menuju ke ruang bawah tanah. Setelah masuk, Dia menemukan bahwa ruang bawah tanah itu berantakan total. Kemudian, Berita itu menyebar dengan cepat. Malam ini ditakdirkan untuk tidak menjadi malam yang damai. Melihat semuanya berjalan sesuai rencana, Luan meninggalkan halaman dan kembali ke halaman rumahnya sendiri. Di pavilion di halaman, Kecantikan yang menunggunya di bawah sinar bulan. Ketika dia melihat Luan telah kembali, Dia menghampirinya. Tuan, Bagaimana kabarnya? Si cantik yang memandang Luan dan bertanya. Untungnya, Tidak ada kesalahan. Luan berkata dengan lembut, Tapi aku tidak bisa menjamin apapun. Aku harus menunggu sampai besok untuk melihat berita dan rencana keluarga Fang. Kecantikan yang sedikit mengangguk. Meskipun dia tidak tahu apa yang telah dilakukan Luan, Luan selalu sangat mantap. Seharusnya tidak ada kesalahan. Namun, Si cantik yang tiba-tiba menyadari bahwa wajah Luan sedikit merah. Dia bertanya, Guru, Ada apa dengan wajahmu? Saat si cantik yang bertanya, Wajah Luan menjadi semakin merah. Mau bagaimana lagi? Siapapun pasti bereaksi setelah mendengarkan suara itu selama dua jam. Luan kuat dan muda, Jadi reaksinya bahkan lebih jelas. Namun, Luan selalu mampu menahan keinginannya. Pesona kecantikan yang tidak ada bandingannya dengan orang biasa. Ketika dia melihat si cantik yang, Luan hanya bisa tersipu malu. Kecantikan yang berpengalaman dan segera memahami emosi Luan. Lalu, Dia juga tersipu. Dia adalah wanita Luan. Kapanpun Luan menginginkannya, Dia tidak akan keberatan. Dia telah mengatakan ini pada Luan sebelumnya, Jadi Luan tentu saja mengetahuinya. Apalagi dia juga seorang wanita. Namun, Luan hanya menarik nafas dalam-dalam dan tersenyum canggung pada si cantik yang. Dia berkata, Saya akan kembali berkultifasi dulu. Kemudian, Dia dengan cepat menghilang dari pandangan si cantik yang. 619. Keesokan harinya, Berita mengerikan menyebar ke seluruh Snatching Light City. Pada dini hari malam sebelumnya, Penguasa surgawi dari Persatuan Alkemis menemukan 13 pria dan seorang wanita Melakukan persinahan di penjara bawah tanah di halaman. Jika itu adalah hubungan biasa, Tentu saja tidak ada yang peduli. Tapi dengan banyaknya pria dan wanita, Permainan seperti ini sungguh mengejutkan. Mereka bahkan tidak berani memikirkan hal semacam ini. Namun, Yang paling penting adalah keempat belas orang ini semuanya berasal dari klan Fang. Wanita itu tidak lain adalah salah satu bawahan kebanggaan Fang Bihan, Snatching. Tidak hanya itu, Para penguasa surgawi dari Persatuan Alkemis menemukan kotak kutukan di tanah. Setelah membukanya, Mereka menemukan nama Fang Bihan tertulis di dalamnya, Dan berita ini dengan cepat menyebar. Siapapun yang dikutuk oleh pelayannya sendiri mungkin tidak akan mampu menanggungnya, Apalagi Fang Bihan, salah satu dari tiga orang boros. Setelah diinterogasi oleh Persatuan Alkemis, Pagi-pagi sekali, Persatuan Alkemis mengirim empat belas orang ke kediaman keluarga Fang. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Ekspresi anggota keluarga Fang sangat buruk. Mereka tidak menyangka bahwa citra keluarga Fang yang dibangun dengan susah payah akan dirusak oleh para budak ini. Ketika orang lain melihat para pelayan ini menyebabkan masalah, Mereka akan berpikir bahwa tuannya juga sama. Seperti kata pepatah, Jika balok atas tidak lurus maka balok bawah akan bengkok. Siapapun akan mencurigai seluruh keluarga Fang. Ditambah dengan kotak kutukan, Anggota keluarga Fang semakin marah. Di aula utama, Kepala keluarga Fang, Fang Mo, Sangat marah. Melihat para budak yang berlutut di depannya, Dia hanya ingin membunuh mereka segera. Fang Bihan juga hadir. Setelah mengetahui bahwa dia dikutuk, Suasana hatinya menjadi sangat suram. Tapi kalaupun mereka ingin mengeksekusi orang-orang ini, Mereka harus tahu apa yang terjadi. Fang Mo menunjuk ke arah para budak dan berteriak, Bicaralah. Apa yang telah terjadi? Tubuh Sang King bergetar hebat. Dia segera bersujud dan menceritakan semua yang terjadi kemarin sore Dan tadi malam dengan lengkap. Pada titik ini, Untuk bertahan hidup, Dia tidak menyembunyikan apapun. Nona, Aku benar-benar tidak melakukan kotak kutukan itu. Orang itu yang memaksaku. Sang King menangis dan berkata, Bahkan jika kamu memberiku seratus nyali, Aku tidak akan berani untuk tidak menghormati Nona. Nona sangat baik padaku, Aku tidak bisa cukup berterima kasih. Bagaimana aku bisa melakukan hal keterlaluan seperti itu? Kata-kata Sang King dipenuhi dengan ketulusan, Menyebabkan orang lain tergerak. Namun, Ekspresi Fang Bi Han masih suram dan tidak berubah sama sekali. Kamu bisa melakukannya ketika orang lain memaksamu. Fang Bi Han berbicara dengan suara muram, Apa itu kotak kutukan? Siapa kamu? Biarpun kamu mati, Kamu tidak bisa menggunakan kotak kutukan untuk mengutukku. Mengerti? Sang King memandang Fang Bi Han dengan kaget. Dia tidak menyangka Nona muda yang selama ini baik padanya akan memberikan jawaban seperti itu. Tapi setelah dua tarikan napas, Dia bereaksi dan terus memohon belas kasihan. Tidak peduli apa, Dia ingin hidup. Katakan lagi, Siapa orang yang mencarimu? Fang Mo mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam. Itu seorang pria muda. Sang King buru-buru menjawab, Dia tampaknya berusia sekitar 14 atau 15 tahun. Saya melihatnya pada siang hari kemarin. Saat itu, Dia bersama seorang pembantu. Pada malam hari, Dia datang untuk membalas dendam kepada saya. Adapun penampilannya. Sang King banyak bicara, Tapi sayang ekspresinya terlalu buruk. Terlalu sedikit informasi yang dapat diterima masyarakat. Bahkan artis di sampingnya menggelengkan kepalanya setelah mendengarkan. Tidak, Kata artis itu kepada Fang Mo. Dengan benda-benda ini, Mustahil untuk menggambar potret yang akurat. Sekelompok sampah, Fang Mo membanting kursi dan meneriaki para budak di depannya. Apa yang kita lakukan sekarang? Seseorang di samping bertanya. Berani menyerang kita? Aku khawatir dia bukan dari Snatching Light City. Dia mungkin pergi di malam hari. Iya. Kerutan didahi Fang Mo semakin dalam. Dia menoleh ke pengurus rumah tangga dan bertanya, Bagaimana menurut Anda? Pengurus rumah tangga memiliki status tinggi di keluarga Fang. Meskipun dia bukan dari keluarga Fang, Dia selalu memberikan nasihat dan nasihat kepada keluarga Fang. Menurutku tidak sesederhana itu. Pengurus rumah tangga berpikir sejenak dan berkata, Sepertinya karena apa yang terjadi kemarin siang, Tapi mungkin itu jebakan. Melanjutkan, kata Fang Mo. Jika itu adalah orang yang lewat, Mengapa mereka berkelahi ketika seorang pelayan di sebuah kedai minuman di Aniaya? Pengurus rumah tangga berkata dengan serius, Saya curiga masalah ini sudah direncanakan sebelumnya. Bahkan jika pelayan itu bukan salah satu dari mereka, Tidak peduli apa yang terjadi kemarin, Pihak lain mungkin datang mencari masalah. Tujuan pihak lain sudah jelas. Mereka ingin merusak reputasi keluarga Fang kita. Jika itu orang asing, Mereka bisa saja membunuh seseorang. Mengapa mereka mempunyai motif tersembunyi seperti itu? Jadi, pasti ada keluarga setempat yang ingin mengambil tindakan terhadap kami. Mendengar ini, Fang Mo mengerutkan kening. Memang benar, dia juga telah memikirkan hal ini. Pengurus rumah tangga memiliki pemikiran yang sama dengannya. Seseorang dengan sengaja menentang keluarga Fang. Di Snatching Light City, Hanya empat keluarga lainnya yang memiliki nyali dan kekuatan untuk melakukannya. Lima keluarga besar akhir-akhir ini tidak damai. Sepertinya kali ini, Seseorang akhirnya tidak tahan lagi dan mengambil langkah pertama. Apapun yang terjadi, Kita harus mencari tahu siapa pelakunya. Fang Mo berpikir sejenak dan berkata, Mintalah seseorang untuk memeriksa pergerakan empat keluarga lainnya. Lihat apakah ada yang aneh. Selain itu, Kita juga harus bersiap untuk berperang. Kita tidak bisa membiarkan orang lain memanfaatkan segalanya. Ya, orang-orang di sekitarnya langsung berkata, Bagaimana kita harus menghadapinya? Seseorang melihat ke empat belas orang yang masih berlutut dan bertanya. Fang Mo memandang mereka dengan dingin dan berkata, Bunuh mereka. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Tanda pisah tanda pisah. Faktanya, Bukan hanya keluarga Fang yang mengadakan pertemuan. Pada saat yang sama, Empat keluarga lainnya mempunyai gagasan yang sama. Hal ini jelas tidak sesederhana kelihatannya. Kemungkinan besar seseorang telah mengambil tindakan terhadap keluarga Fang. Belakangan ini, Terjadi perselisihan antara lima keluarga besar dan selalu berkonflik. Meskipun mereka tampak ramah di permukaan, Mereka semua ingin membunuh satu sama lain. Keempat keluarga itu menebak-nebak keluarga mana yang telah mengambil tindakan terhadap keluarga Fang, Bagaimana keluarga Fang akan menghadapinya, Dan bagaimana mereka akan mengambil keputusan. Lagipula, Tidak satu pun dari lima keluarga besar yang bisa lolos dari pertarungan. Lima keluarga besar semuanya adalah orang-orang pintar. Mereka tidak akan memberikan kesempatan kepada siapapun untuk duduk di gunung dan menyaksikan hari mau berkelahi. Begitu lima keluarga besar terlibat, akan menjadi masalah untuk memihak. Merebut kota cahaya adalah sumber daya yang sangat besar. Kalau dipikir-pikir, jika lima keluarga besar dikurangi menjadi empat atau bahkan kurang, Keuntungan setiap keluarga akan meningkat pesat. Empat keluarga besar juga mengirimkan orang untuk mencari tahu lebih banyak tentang pihak lain. Mereka sangat dekat satu sama lain, termasuk apa yang terjadi di pub hari itu. Hanya pemilik pub yang ditanyai berkali-kali selama tiga hari berikutnya. Tentu saja, pelanggan lain melihatnya dan beritanya pun menyebar. Pergerakan lima klan besar menyebabkan seluruh kota perebutan cahaya menjadi gugup. Lima keluarga besar mengetahui bahwa empat keluarga lainnya sedang mencari informasi, tetapi Fang Mo tidak menyangka bahwa empat keluarga lainnya tidak mengetahuinya. Seseorang hanya berpura-pura. Pemikiran ini juga muncul di kepala empat keluarga lainnya. Demi mengetahui informasi lebih lanjut, kelima keluarga besar tersebut bahkan sempat beberapa kali bertemu. Karena periode khusus ini, semua orang menjadi sangat sensitif. Bahkan ada beberapa kali mereka bertengkar sehingga membuat situasi semakin membingungkan. Karena itu, lima keluarga besar pun ikut membersihkan mata-mata musuh di timnya masing-masing. Ini adalah sesuatu yang dipahami semua orang. Namun saat ini, hal-hal yang tidak menyenangkan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dalam waktu singkat, mata-mata tersebut terbunuh, membuat lima keluarga besar semakin berlumuran darah. Semua orang di Snatching Light City bisa merasakan suasananya. Semua orang tahu bahwa perang antara lima klan besar akan segera pecah. Sebagai pemicu semua ini, Luan diam-diam memurnikan pil di rumah. Dia sebenarnya tidak keluar selama seminggu penuh. 620. Luan memang sedang memurnikan pil, dan pada dasarnya dia tidak keluar minggu ini. Sedangkan untuk makanan dan yang lainnya, semuanya dibeli oleh kecantikan yang di luar. Dia, sebaliknya, dengan sepenuh hati memurnikan pil. Bagaimanapun, itu adalah material senilai 90 ribu emas, ditambah fakta bahwa menyempurnakan pil api hati sangat merepotkan, mengakibatkan dia praktis tidak beristirahat minggu ini. Akhirnya, sekitar tengah hari tujuh hari kemudian, Luan menghela nafas lega dan memasukkan pil api jantung terakhir ke dalam kotak brokat. Pada titik ini, semua pil api jantung telah dimurnikan. Melihat sembilan pil api hati, Luan akhirnya mengungkapkan senyuman. Dengan pil api jantung ini, dia punya uang untuk membeli resep pil-pil obat tingkat 5. Pil api jantung adalah puncak dari pil obat tingkat 4, dan dianggap sebagai salah satu pil obat termahal di antara pil obat tingkat 4. Sembilan pil api hati ini dapat dijual setidaknya dengan harga 2 juta koin emas atau lebih, dan uang sebanyak ini tentu saja merupakan angka astronomi yang belum pernah dilihat Luan sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya Luan merasa mendapatkan uang itu mudah. Ketika dia masih menjadi budak, bahkan koin tembaga pun sangat mewah baginya. Tapi sekarang, hanya berdasarkan uang dari sembilan pil api jantung ini, bahkan jika dia menjual kamar dagang Al-Kaid, dia tetap tidak bisa mengeluarkannya. Jika Liu Yi tahu bahwa dia bisa mendapatkan begitu banyak uang sekarang, siapa yang tahu ekspresi seperti apa yang akan dia miliki. Namun, mengira uang yang diperolehnya akan segera habis, Luan hanya bisa tersenyum pahit. Benar saja, apoteker adalah profesi yang menghasilkan uang, tetapi juga mengeluarkan uang. Meski merasa sakit hati, uang itu tetap harus dikeluarkan. Setelah memasukkan kotak brokat ke dalam cincinnya, Luan membuka pintu, berjalan melewati koridor panjang, dan tiba di danau kecil di halaman. Dia tahu bahwa si cantik yang biasanya suka duduk di sini, dan tentu saja, dia melihat sosok si cantik yang. Bukan hanya si cantik yang, tapi Xiaorou juga duduk di hadapannya. Setelah tujuh hari pemulihan, kondisi mental Xiaorou juga perlahan menyesuaikan diri. Meskipun dia masih sangat takut pada manusia, setidaknya dia tidak melawan Luan dan si cantik yang. Harus dikatakan bahwa kecantikan yang dan Xiaorou yang tinggal bersama di pavilion benar-benar jauh lebih indah daripada pemandangan sekitarnya. Kecantikan yang mulia dan dingin, sedangkan Xiaorou berwarna biru dan alami. Keduanya memiliki ciri ekstrim yang eye-catching. Segera, Luan masuk ke pavilion. Si cantik yang secara alami tahu bahwa Luan telah tiba. Dia berdiri, sedikit membungkuk ke arah Luan, dan berkata dengan lembut, Di samping, Rourou buru-buru berdiri ketika dia melihat Luan dan membungkuk padanya. Tuan muda Lu. Xiaorou ingin memanggilnya Tuan, tapi permintaan Xiaorou, Xiaorou ingin memanggilnya Tuan, Tuan Yang. Xiaorou, sese-sese-sese-sese-sese-sese tidak setuju. Sedangkan untuk kecantikan Yang, selama periode waktu ini, Luan dapat dianggap sudah terbiasa dengan kecantikan Yang semacam ini. Dia berkata, berkemas, ayo keluar makan siang dan menjual ramuannya. Tuan, apakah Anda sudah selesai menyempurnakannya? Si cantik yang terkejut dan bertanya. Ya, Luan mengangguk. Dia menoleh ke arah Xiaorou dan berkata, Nona Xiaorou, lebih baik kamu tidak keluar. Xiaorou tersenyum langka sambil mengangguk dan berkata, Ya, aku akan menunggumu di sini. Setelah bertukar beberapa kata lagi, Luan meninggalkan halaman bersama si cantik yang. Mereka tidak pergi ke kedai minuman, melainkan ke rumah lelang keluar gali. Setelah tiba di rumah lelang, Luan mengikuti staf layanan ke koridor tempat mereka berada sebelumnya. Segera, Luan memasuki sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu ada wanita dukun yang terakhir kali melayani Luan. Saat melihat kedatangan Luan, Tabib pada awalnya tertegun, tapi dia segera mengingat Luan dan berkata sambil tersenyum, Apakah kamu di sini untuk menjual pil obat lagi? Luan mengangguk, mengeluarkan kotak brokat dari cincinnya, dan berkata, Silahkan lihat. Wanita dukun itu mengambil kotak brokat itu sambil tersenyum. Pil Luan telah memberinya 10 ribu emas. Meski jumlahnya tidak banyak, ia senang menuai tanpa menabur. Oleh karena itu, dia membuka kotak brokat itu dengan penuh harap. Ia berharap pil kali ini tidak lebih buruk dari pil sebelumnya. Namun, saat kotak brokat dibuka, aroma pilnya tercium. Wanita itu tercengang. Ekspresinya membeku. Ini, apakah pil api jantung? Wanita itu melihat ke sembilan pil di dalam kotak brokat dan bertanya dengan tidak percaya. Ia, Luan mengangguk dan berkata, Aku ingin tahu berapa nilai sembilan pil api hati ini. Wanita itu mengangkat kepalanya dan menatap Luan dengan kaget. Dia tidak menyangka Luan akan mengeluarkan pil api hati kali ini. Meskipun yang dikeluarkan Luan terakhir kali juga merupakan pil obat tingkat 4, dibandingkan dengan pil api jantung, pil itu masih jauh lebih rendah. Pil hardfire dianggap sebagai pil bermutu tinggi bahkan di Snatching Light City. Meskipun pil api jantung adalah pil kelas 4, proses pemurniannya terlalu sulit. Itu terlalu sulit bagi seorang ahli pengobatan kelas 4. Tidak banyak ahli pengobatan yang bisa memperbaikinya. Kalaupun bisa, tingkat keberhasilannya tidak tinggi. Itu adalah pemborosan material yang sangat besar. Oleh karena itu, pil api jantung di kota merebut cahaya biasanya disempurnakan oleh ahli pengobatan kelas 5. Meskipun pil api jantung jauh lebih buruk daripada pil kelas 5, sampai batas tertentu, pil api jantung memiliki keunggulan yang unik. Itu jelas menunjukkan peningkatan kekuatan. Bahkan bagi guru surgawi kelas 5, hal itu mempunyai pengaruh yang signifikan. Pada saat yang sama, itu adalah pil kelas 4. Dibandingkan pil kelas 5, harganya beberapa kali lebih murah. Oleh karena itu, pil api hati sangat populer di kalangan guru surgawi kelas 4 dan 5. Hampir setiap orang harus memilikinya karena dapat menyelamatkan nyawa mereka di saat kritis. Dan bagi para guru surgawi yang sering berburu binatang aneh, itu sangatlah penting. Wanita itu dengan hati-hati mengamati pil api jantung. Dia sangat akrab dengan evaluasi pil api jantung. Sebenarnya, efek obat yang kuat dari pil api jantung dapat dilihat dari pola di permukaannya. Setelah wanita itu mengamatinya dengan cermat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Sempurna. Benar-benar sempurna. Warna merah bulatnya tidak bocor sama sekali. Dapat dikatakan bahwa semua efek pengobatan tersimpan sempurna di dalamnya. Ini adalah pil api jantung terbaik yang pernah dilihatnya. Bahkan jika itu disempurnakan oleh ahli pengobatan kelas 5, akan ada banyak efek obat yang bocor. Itu tidak bisa dibandingkan dengan sembilan pil di depannya. Luan melihat wanita itu menatap pil api jantung untuk waktu yang lama. Dia tidak bisa tidak bertanya, saya ingin tahu berapa harga sembilan pil ini. Mendengar hal itu, tubuh wanita itu bergetar. Baru pada saat itulah dia pulih dari pikirannya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Luan. Kali ini, tatapannya berubah total. Dia menjadi sangat serius. Sembilan pil ini, satu untuk 250 ribu emas. Totalnya 250 ribu emas. Wanita itu memandang Luan dan berkata dengan serius, untuk mengungkapkan ketulusan kami, saya bersedia membayar 300 ribu emas untuk satu pil. Totalnya adalah 270 ribu emas. Saya harap Anda dapat menjualnya. Pil api hati kepadaku di masa depan. Setelah mendengar harganya, Luan sangat senang. Dia tidak menyangka angkanya lebih tinggi dari perkiraannya. Tapi setelah mendengar kata-kata wanita itu, Luan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Pil ini tidak saya perbaiki. Saya tidak tahu apakah masih ada lagi. 250 ribu emas kalau begitu. Saya ingin batu cahaya bintang langit. Mendengar ini, wanita itu menganggup dan berkata, baiklah. Tetapi jika transaksinya melebihi 1 juta emas, penanggung jawab harus memverifikasinya secara pribadi. Namun, pengurus rumah tangga sedang keluar hari ini. Luan sedikit terkejut saat mendengar ini. Dia berkata, kalau begitu aku akan kembali besok. Dengan itu, Luan hendak mengambil kotak brokat itu. Melihat hal itu, wanita itu kaget. Dia segera berkata, tetapi ada cara lain. Itu benar. Saya ingat nyonya muda kebetulan ada di sini hari ini. Biarkan dia memverifikasinya. Wanita itu berdiri dan berkata pada Luan, tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali. Dengan itu, wanita itu segera berlari keluar, hanya menyisakan Luan dan si cantik yang di dalam kamar. Ada banyak pil di ruangan itu. Dia benar-benar tidak takut Luan akan mencurinya. Tampaknya pil api hati adalah mata uang keras di sini, kata si cantik yang dengan dingin. Luan mengangguk. Ketika dia berada di kota Yuanshan, Luan telah mendengar Dong Hao menyebutkan pentingnya pil api jantung. Dong Hao juga mengatakan bahwa kualitas pil api hati sangat menentukan status keluarga atau kamar dagang. Dari sini, bisa dibayangkan betapa pentingnya pil api jantung bagi lima keluarga besar. Benar saja, Luan tidak perlu menunggu lama. Segera, langkah kaki terdengar dari koridor. Setelah tiga tarikan napas, wanita itu muncul kembali. Di belakangnya, ada wanita lain. Setelah melihat wanita ini, Luan terkejut. Dia tidak bisa tidak mengukurnya. Dia tampak berusia sekitar 23 atau 24 tahun. Dia memiliki rambut pendek yang hanya mencapai lehernya. Dia terlihat sangat rapi. Wajahnya juga terkemuka. Lebih penting lagi, itu adalah temperamennya. Awalnya, Luan mengira dia memiliki temperamen seorang simpanan muda. Dia tidak berharap dia menjadi sangat mampu. Matanya penuh kelihayan. Jelas sekali bahwa dia terlibat dalam pengelolaan dan operasional keluarga. Dia bukanlah fas sederhana. Apakah itu dia? Wanita itu bertanya. Iya, wanita dukun itu menganggup dan berkata. Mendengar ini, wanita itu juga menilai Luan dengan serius. Dia kemudian berjalan ke depan Luan dan berkata dengan suara yang jelas, Halo, saya Lisuo. Halo, Luan membalas sapaannya sambil tersenyum. Namun, dia tidak menyebutkan namanya. Melihat ini, Lisuo sedikit terkejut. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Dia berjalan ke meja dan mengambil kotak brokat. Setelah melihat dengan cermat pil api jantung di dalamnya, dia menoleh untuk melihat ke arah Luan. Tiga juta emas. Lisuo berkata langsung, kali ini hanya transaksinya saja. Jika Tuan Muda Lu masih bisa membawakan pil api hati di masa depan, harganya akan dinaikkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.